Kisah pedang bersatu padu jelit delapan. Tian Toh mengangkat kepalanya, memandangi langit. Ia nampak hilang kegembiraannya. Aku menyiksa diri mempelajari ilmu pedang, harapanku ialah agar aku berhasil membangun satu partai baru, katanya dingin, kau sebaliknya menghendaki aku menjadi tukang pukulnya Kim Toh Chee Chu. Adakah aku berbakat menjadi seorang tukang pukul saja? Melua pula darahnya L. N. Hong. Aku tidak mengerti kau katanya. Kau diundang, diminta membantu, kau sebaliknya memandang dirimu dihina. Inilah aneh. Dengan membantu Chee Chu Toh aku merampas bingkisan untuk kaisar, itu artinya kita membantu tentera rakyat, supaya tentera itu berpakai hangat dan makan kenyang, supaya di utara mereka dapat menjaga serangannya bangsa Tartar dan Boan Chiu, dan di Laut Timur melawan gengguan perompak-perompak kit. Apakah dengan menjadi tukang pukul demikian tidak berharga? Aku tidak memikir untuk menjadi seorang enghiong atau hokiat, kata Tiantou, maka itu, urusan besar. Ini untuk membela negara dan menyelamatkan rakyat, jangan kau damaikan denganku. In Hang tertawa dingin. Aku mengerti kau memandang enteng kepada orang-orang yang disebut Teng Hiong atau hokiat di satu jaman, katanya. Kau sebaliknya hendak menjadi guru besar dari suatu partai, supaya kau dapat dan meninggalkan nama untuk laksaan tahun. Sekarang hendak aku menanya kau, umpama kata kau berhasil berdiam di atas gunung Tian San tanpa gangguan, Akan tetapi di depan matamu kau melihat rakyat di seluruh negara ini menderita siksaan, lalu meskipun kau bisa meyakinkan ilmu pedang hingga kau menjadi kiamsian, atau dewa pedang, apakah artinya itu? Apakah artinya kepandayan dan nama besarmu jikalau kita toh menjadi rakyat taklukan? Tian Tau berdiam. Pula harus diingat, yang ada di sini ialah semua sahabat kita, berkata Pula In Hang, Guru dari En Chi Sin Chu, Tai Hiap Tio Tan Hang, pernah membantu kau dengan memberi petunjuk berharga kepadamu, dengan petunjuknya itu dalam beberapa tahun ini kau berhasil mendapatkan kemajuan besar. Memang, biar bagaimana, semua itu telah terjadi berkat ketekunanmu akan tetapi kendati demikian, petunjuk Tio Tai Hiap tidak dapat dilenyapkan dengan begitu saja. Sekarang ini dua muridnya Tio Tai Hiap ada di sini, apa mungkin kau tegahakti tak sudi membantu pada mereka? Apakah kau senang membiarkan mereka dihajar mampus oleh si siluman tua Shikiau? Kalau benar begitu, sudahlah, tidak usah aku omong banyak kepadamu, hanya hendak. Aku mengatakan, terang kau telah berbuat tak selayaknya terhadap Tio Tai Hiap. In Hang mengawasi tajam akan tetapi Tiantou menyingkir dari sepasang metu istrinya itu. Sudahlah, tidak usah kau bicara banyak-banyak, ia bilang. Kau hendak membantu mereka itu. Baik. Sekarang aku tanya, apakah pada itu ada batasnya? Apakah kau ingin aku terus-terusan mengikuti mereka merantau dalam dunia kanau? Hingga akhir-akhirnya aku tidak memperoleh apa juga? Setiap orang ada cita-citanya, mana dapat aku memaksanya menjawab seng istri? Demikian pun aku, aku tidak dapat memaksa kau. Hanyalah aku berpikir, di dalam halnya kita ini, sedikitnya kita harus dapat membantu mereka hingga di akhirnya. Aku artikan, kita harus membantu mereka hingga mereka berhasil merampas semua bingkisan di utara, sesudah itu baru kita pulang ke Tian San. Aku khawatir, sampai itu waktu, nanti muncul pula urusan lainnya, urusan yang bakal melibat aku. Mendengar itu, tiba-tiba In Hang merasakan sesuatu ketawaran, hingga ia menjadi sangat berduka, hingga air mukanya menjadi guram. Ia mengawasi suaminya. Oh, Tian Toh, katanya, kau kiranya menganggap aku sebagai tambang yang melibat kakimu. Kalau demikian, kau boleh legakan hati. Aku hanya meminta untuk ini satu kali saja. Tian Toh melengap. Ia lantas mengawasi istri itu, tangan siapa ia cekal keras. In Hang, apakah artinya perkataanmu ini tanyanya? Tidak ada artinya, sahut istri itu. Aku cuma tidak ingin menjadi tambang yang melibat kakimu itu. In Hang, kata suami itu. Kitalah suami istri yang pernah menderita, kita harus menjadi pasangan yang kekal abadi, bahwa aku menghendaki kau lekas-lekas pulang ke Tian San, itu melulu karena aku memikir kebaikanmu. Ya, aku mengerti. Terima kasih, sahut In Hang. Baiklah, kali ini suka aku mendengar kau kata suami. Itu akhirnya. Sebentar aku turut kau pergi kepada mereka itu. Bukankah kau senang sekarang? Tian Toh aku bukan lagi anak kecil, maka tak usahlah kau perlakukan aku seperti semasa kita anak-anak. Sebentar kau godai aku hingga aku marah, lalu sebentar lagi kau baiki aku. Kali ini kau suka membantu aku. Aku sangat bersyukur terhadapmu. Tentang lainnya, baiklah di belakang hari saja kita omongkan pula perlahan-perlahan. Di mulut Tian Toh mengatakan demikian, di hati ia merasa tidak enak hatinya kurang tenteram. Ia melihat ketawarannya istri itu meskipun seng istri sangat berterima kasih padanya. Ia menjadi seperti melihat bayangan dari suatu perpisahan. Berbareng sama pembicaraannya ini sepasang suami istri yang menghadapi saat-saat sangat tegang, di lain bagian dari rimba itu juga terjadi pembicaraan di antara sepasang muda-mudi, hanyalah mereka ini berbicara dengan asik dan gembira. Mereka ini bagaikan burung. Burung berbisik atau bunga-bunga menghembuskan baunya yang harum. Merekalah Liong Tiam Hang dan Tio Giyok Hou. Ilmu silat lho Tian Toh, kata si anak muda. Untuk zaman ini, kecuali guruku, tidak ada yang melebihkannya. Sebenarnya, berhubung dengan itu aku bergirang sekali untuk Ng Chi In Hong. Sayang sekarang ternyata cita-cita mereka berlainan, pandangan mereka berbeda satu dari lain. Kiam Hang tertawa. Toh ada kamu yang menunjang Ng Chi In Hong. Mana berani Tian Toh menghina di akata nona ini? Itulah bukan soalnya. Kami juga bukannya menganjurkan bentroknya mereka sebagai suami istri. Kami cuma ingin memberi sedikit rasa pada Tian Toh, supaya dia jangan terlalu berkepala besar. Nona Liong tertawa pula. Ya kita memang lagi bergurau, katanya. Siapa yang menghendaki suami istri itu bentrok? Kau bermaksud baik. Sungguh bagus jika Ng Chi In Hong dapat membangun suatu cabang persilatan baru. Untuk kalangan ilmu silat, itu bagus sekali. Demikian juga kita, berkata Gio Kho. Kemudian, kalau nanti telah selesai urusan di sini, kita berdua juga baiklah saling melatih diri untuk mencari tahu bagian-bagian apa yang dapat dipakai untuk memperoleh kemajuan terlebih jauh. Memang benar katamu. Hanya semoga kita jangan menjadi seperti mereka itu. Kita mesti betul-betul melatih diri untuk mendapat kemajuan. Jangan diam-diam, kita sebenarnya lagi mengadu kepandayan. Baru ia mengucap demikian, Nona ini merasa ia telah terlepasan bicara, maka sendirinya mukanya menjadi merah. Ketika itu Sin Chu telah mendengar cukup segala keterangan yang dia kehendaki dari Cai Goan, maka itu sambil tertawa, ia berkata dengan nyaring, Hi, kamu dua pasang bocah cilik, pembicaraan kamu telah selesai atau belum? Hock Tiantou dan Leng Ninhang muncul dari dalam rimba sebelah kiri, dari sebelah kanan, Tio Giyok Hou keluar bersama Liyong Tiam Hong. Mereka mendengar suaranya Nona Ie, mereka menyangka lagi digodai, semua merasa likat sendirinya. Di lain pihak, Sin Chu sudah lantas melihat wajah orang, maka ia menduga di antara Ninhang dan Tiantou telah terjadi sesuatu, ia menjadi maskul sendirinya. Biar bagaimana Ninhang tidak tampak kiri yang gembira, sedang Tiantou tenang saja. Adalah Tiam Hong dan Giyok Hou, yang air mukanya terang. Mereka sekarang berada di utara Himniye San, di Teng Keepo, ialah rumahnya keluarga Teng Ia lantas menambahkan. Tempat itu terpisah dari sini 6 atau 70 li. Bukankah Teng Keepo itu tempat kediamannya Tok Sei Chu Teng Bok si tangan pasir beracun Giyok Hou menegaskan. Benar jawab Sin Chu. Cip Im Kau Chu ialah ahli racun, mungkin Teng Bok ingin belajar daripadanya, maka ia. Menyambut Kau Chu itu dengan baik. Hanya aku mau percaya, tidak nanti Teng Bok berani menentang kita. Dari itu berhubung dengan kepergian kita ini kesana lebih dulu kita harus memberi muka kepadanya. Jikalau begitu, tidak dapat kita beraya lagi, bilang Ninhang. Enci, silahkan kau memberikan titah-titahmu. Sin Chu Manggut. Hok Toh Ako, terima kasih untuk bantuan kau ini, ia berkata kepada Tiantou. Syukur untuk kita, saudara-saudara dari Kaipang Pandaya sekali mencari segala sesuatu, maka mengenai Teng Keepo. Ai Hyo Chu telah menutur segala apa jelas sekali kepada kita. Seperti aku bilang barusan, pertama kita pergi dengan memakai aturan, jikalau terpaksa baru kita menggunakan kekerasan. Lagi satu hal hendak aku jelaskan, jikalau si siluman tua si Kiao tidak muncul, aku mengharap Hok Toh Ako tidak usah turut-turun tangan. Mendengar perkataannya Sin Chu ini, lega hatinya Tiantou pula menganggap bantuannya diminta agar supaya ia menjadi tukang pukul, maka kalau ia bakal dihadapkan kepada Kiao Pak Beng satu orang, kedudukannya sebagai tukang pukul itu setimpal juga, tidaklah ia terhina. Karena ini, tidak berpikir banyak lagi. Sementara itu Insulan yang telah mendapatkan pelana, bersama-sama ibunya sudah lantas pulang ke Teng Keepo selama di perjalanan, nona itu berpikir keras. Di satu pihak dia penasaran terhadap Tio Giok Ho, yang tidak sudi menyinta kepadanya, di pihak lain dia berkulatir terhadap keluarga Kiao. Dia takut Kiao Siao Siao nanti memaksa ingin menikah padanya. Setibanya di rumah, Cip Im Kau Chu menyambuti pelana dari tangan gadisnya. Pelana ini berat sekali, dalamnya tentu ada barang bingkisannya katanya. Apakah perlunya kita merampas bingkisan Seng anak tanya? Kita hendak membangun Cip Im Kau maka bingkisan ini perlu sekali untuk segala biayanya, menyahut Cip Im Kau Chu. Kemudian kita dapat membangun sebuah kulil yang besar di dalam mana kita bisa menerima semua anak-anak perempuan yang yatim piatu dan bersengsara. Memang aneh sifatnya Kau Chu ini, yang sangat mengandalkan kepada racunnya, maka juga, walaupun dia muncul belum lama dia lantas terkenal sebagai kaum agama sesat. Aku khawatir dengan mendapatkan ini kemudian kita bakal tidak dapat merasakan ketenteraman, berkata Siulan, yang seperti memperoleh virasa jelek. Ya, kau benar juga kata Seng Ibu, yang mendadak ingat sesuatu. Kuda yang kita binasakan itu kuda asal Ferghana, mungkin itulah kudanya keluarga Kiau. Tio Giyok Hong tidak usah dibuat khawatir, tidak demikian dengan keluarga itu sedang baru-baru ini Lekong Tian telah datang sebagai orang perantara mengajukan lamaran. Memang bisa jadi nanti terbit keruatan. Siulan telah memikir untuk membujuki ibunya membayar pulang pelana itu kepada Giyok Hong akan tetapi dia membenci pemuda itu, dia menjadi bersangsi, tetapi sekarang, mendengar perkataannya si ibu, dia singkirkan pikirannya itu. Nyata ibunya jari kepada keluarga Kiau. Cipim Kau Chu mengawasi anaknya. Siulan, katanya, perlahan, kau baiklah menerima baik lamarannya keluarga Kiau itu. Mereka, ayah dan anak, kosin sekali, sedang perjodohan itu, aku lihat tidak dapat dicela. Sekarang ini kau sudah berusia 18 tahun, dengan menikah siang-siang, tentu dirimu telah ada ketentuannya. Muka si nona menjadi merah. Ibu, terangkah jari kepada siluman Shikiaw yang tua itu, kau tidak menyayang dan menjual, anak perempuanmu, katanya. Kenapa kau menyatakan perjodohan itu tidak ada kecelaannya? Bocah Shikiaw itu justru penggemar si rambut licin dan pipi berpupur, sedang di rumahnya, dia telah mempunyai dua gundik. Laki-laki semacam dia itu benarkah mahluk baik? Baik. Soal gundik, itulah gampang. Mereka dapat disuruh pergi. Siulan mendadak menjadi gusar. Orang semacam dia, dapatkah diharap dia nanti tidak mengambil pula yang baru katanya sengit? Urusan gundik ada urusan kecil, tak usah itu dikhawatirkan, tetapi yang penting ialah, ayah dan anak berdua itu biasa berbuat sewenang-wenang, mereka dasarnya bukan manusia baik-baik. Tidak, ibu tidak dapat aku menikah sama keluarga itu. Mereka biasa berbuat sewenang-wenang, bukankah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita tanya si ibu. Memang mereka bukannya bangsa kuncu akan tetapi kita sendiri, orang menyebut kita kaum sesat. Jadi menurut ibu, kita kedua pihak setimpal betul kata siulan tertawa dingin. Ia melampiaskan kemendongkolannya dengan mengejek. Sedikitnya ilmu silat mereka itu tak ada tandingannya di kolong langit ini, berkata sang ibu, mengegos. Ilmu silat tinggi saja apa artinya tanya si anak? Bukankah dulu hari itu ilmu silat guru ibu tidak jelek? Habis kenapa ibu sering-sering mengutuk dan mencacinya? Terperanjat hati Cip Im Kau Wacu mendengar suara puterinya ini. Dialah muridnya Cihai Etojin. Ketika usia mudanya, hampir dia diganggu kehormatan dirinya oleh sang guru. Karena itu dia menyingkir dari rumah gurunya itu. Kejadian itu membuatnya sakit hati dan mendongkol hingga 10 tahun lamanya, karenanya, sering dia mengutuk dan mencaci gurunya itu. Diluar sangkaannya, anaknya ini telah mendapat dengar kutukan dan cacian itu. Dan diluar dugaannya, sekarang anak ini berani menyebutnya itu di hadapannya. Maka menceloslah hatinya, hingga parasnya menjadi pucat pasi. Baik-baik kalanya nyaring, tetapi suaranya menggetar, mulai sekarang ini hingga selanjutnya, aku tak akan tahu menahu lagi urusan pernikahanmu. Mendadak siulan menjerit menangis, ia menubruk ke rangkulan ibunya. Ibu, aku salah omong, katanya sambil menangis. Dasar kita yang malang, kita selalu menjadi penghinaan pihak laki-laki. Ibu itu menjadi sabar pula ia mengusap-usap rambut anaknya. Aku tahu di dalam hatimu sudah ada seorang lain, katanya, perlahan. Aku pun menginsafi, keluarga Kiaw bukan saja mendesak bahkan memaksa kita. Hanya sayang, sayang sekali, orang lain ada muridnya kau melurus bersih dan kita-kita tidak mencapai tingkat dia. Ibu itu menghendaki anaknya melupai Tio Gyokho. Mendengar perkataannya Seng Ibu. Siulan menjadi malu dan menyesal, ia berduka sekali, hingga air matanya lantas mengucur pula dengan deras. Dia menolak tangan ibunya dan berkata dengan keras, Memang aku tidak setimpal terhadap siapa juga. Untuk seumurku, aku tidak akan menikah. Anak lanjangan kau berduka demikian Citim Kaucu membujuk. Orang yang menjadi ibu tidak ada yang tidak memikirkan kebaikan anaknya. Hanya mengenai kita ini kedudukan ibumu benar-benar sukar. Apakah kau tidak dapat mengerti ibumu? Baiklah, hari ini kita menunda urusan perjodohanmu. Sekarang kau bantulah memikirkan, tindakan apa kita harus ambil untuk menentang keluarga Kiau itu? Pikirannya Siulan kusut sekali, tak tahu ia mesti memikirkan apa. Ia menangis. Lagi sekali ia nelusup di dada ibunya. Ibu katanya. Pengah ibu dan anak ini tidak berdaya, seorang bujang datang dengan wartanya bahwa si Tuan Lai telah datang pula memohon bertemu. Cipim Kaucu melengak. Anak lan pergi kau ke kamarmu, ia kata perlahan. Kau boleh beristirahat. Kau bawa pelana ini dan simpan. Siulan menurut, ia berlalu bersama pelana rampasannya itu. Belum lama dari berlalunya nona ini. Kong Tian muncul dengan senjata bonekanya di tangannya, sembari tertawa lebar dia berkata, Kau cu, aku datang untuk menyampaikan kabar girang. Cipim Kau cu menyambut dengan terpaksa. Kabar girang apakah itu tanyanya, sedang hatinya tidak tenteram. Aku datang untuk mengantar panjar kata Kong Tian tetapen, aring. Tentang itu baiklah, baiklah dibicarakan, perlahan-perlahan, kata nyonya rumah, yang hatinya sangat kusut, hingga dia menjadi bingung sekali. Tentang barang antar panjar itu hendak aku menjelaskan, kata Kong Tian, yang tidak mengambil mumat keberatan orang. Itulah barang yang di kolong langit ini tidak ada tandingannya. Bahkan seorang Chia Kiong Nyo Nyo, permaisuri raja, tidak akan menerima pesalin demikian macam. Tetapi kami tidak mengharapi yang terlalu istimewa, kata Cipim Kau cu. Laginya, tunggulah sampai selesainya pembicaraan, baru itu diantarkan, itu waktu masih belum terlambat. Akan tetapi Lekong Tian si comblang istimewa, tertawa pula lebar-lebar. Pesalin itu sudah Kau cu terima katanya nyaring. Kita adalah orang baik-baik tidak dapat kita main gila. Apakah Kau cu hendak membatalkan perjodohan ini? Mendengar itu, Cipim Kau cu terkejut. Apakah itu diaat tanya? Tapi segera ia mendusin. Hendak ia bicara, atau Lekong Tian sudah mendahului. Tadi malam majikan kami yang muda kehilangan sekor kuda tunggang, demikian katanya si manusia raksasa tentang kuda yang hilang itu, sekarang telah didapat keterangannya, ialah kau cu yang mendapatkannya. Maafkan aku kuda itu telah terbinasakan, katanya rumah. Mulanya aku tidak tahu kuda itu kepunyaan siapa. Kuda itu tidak berarti apa-apa kata Kong Tian. Adalah pelananya yang penting. Pelana itu memuat bingkisan dari provinsi-provinsi utara. Mengenai ini, ingin aku memberi penjelasan, berkata Cip L.M. Kau cu. Datangnya kami ke utara ini memang dengan niat kami membantui kamu untuk membantu melindungi bingkisan, maka itu kebetulan sekali, tanpa disengaja, aku mendapatkan bingkisan itu. Tentu sekali tidak berani aku mengangkangi itu. Maka lain hari saja aku sendiri yang akan mengantarkan pulang. Kau cu ini berlaku terus terang. Ia pun mengharap, dengan memulangi pelana itu, ialah bingkisan tersebut, ia bakal tidak nanti dipaksa menikahkan putrinya. Kepada keluarga Kiau. Sebenarnya, berarti ia akan menyerahkan harta besar itu. Lekong Tian menggoyangi tangan. Majikanku telah mengubah pikirannya, kata ia. Dia bilang, daripada dipersembahkan kepada Kaisar, lebih baik diaturkan kepada pesannya. Maka itu, kau cu, begitu kau terima pesalin ini, lantas kau menjadi hartawan besar yang nomor satu di kolong langit ini. Hal yang demikian baik, kemana lagi hendak dicari? Hanya aku si orang perantaraan, aku ingin omong juga terus terang. Ialah begitu kau menerima ini, kau harus mengirim balasannya. Aturan pergi dan pulang, bukankah? Demikian rupa si raksasa ini bicara, hingga sebagai comblang, ia seperti merasa pembicaraan telah matang dan pasti, sebagai juga ia tidak memberikan ketika lagi akan Cip Im Kau Cu menolak. Kau cu dari Cip Im Kau itu menjadi mendongkol berbareng jari. Dalam sejenak itu saja, pelebagai pikiran telah menyandingi ia semua itu berubah pergi datang disebabkan ragu-ragunya lantaran sulit untuknya segera mengambil keputusan. Ia telah pikir, jikalau aku terima pesalin ini, itu berarti aku bersanak sama seorang besan jagoan, untuk pihakku, inilah tidak ada jeleknya, tapi ia pun memikir, hanyalah dengan begini, apa aku bukan seperti telah menjual anak darahku? Pula silan tidak sudi nikah anaknya itu. Oleh karena ia harus memberikan jawabannya, di dalam kesangsian aja itu Kau Wiju ini lantas berkata, Cuan leh aku mengucap terima kasih kepadamu sebagai orang perantaraan, hanya sayang kami si janda. Sebatang kara dan si anak dia tuh, kami dari keluarga kecil, kami tidak dapat menyiapkan pesalin. Habis, bagaimana Cuan leh hendak menyuruh aku mengaturnya? Lekong Tian tertawa lebar. Majikanku dapat mengantar anjar dengan bingkisan dari lima provinsi utara, mustahil karenanya dia masih mengharap mendapatkan pesalin luar biasa dari pihak Kau Ia berkata. Untuk Kau Wiju, pesalinmu adalah yang wajar, yang telah siap sedia. Silahkan kau cu membuat salinan dari pektokpit pun dan lantas mengirimkan itu, semua lantas sudah beres. pektokpit pun itu ialah kitab dari pelbagai macam racun, kitab pusaka Cit Im Kau, maka mendengar kata-kata orang itu, Cit Im Kau Cukata di dalam hatinya, kiranya si siluman tua si Kiyawini mengilar dan mengarah kitab pusakaku itu. Aku tadinya menyangka dia benar-benar bermaksud baik berbesan denganku. Lekong Tian mengawasi orang, yang berdiam sekian lama itu. Majikanku lagi menantikan jawaban, bagaimana pikiran Kau Wiju ia mendesak. Sukalah Tuan Leng mengasih ketika untuk aku berbicara dulu dengan anakku, berkata Kau Wiju itu dengan jawabannya. Dapatkah kau menantikan? Majikanku bakal lekas datang kemari, kata Kong Tian. Maka itu tidak berani kami membuatnya Kau Wiju menggeser kaki kemala dari Kau Wiju. Kita harus berlaku terus terang, jikalau Kau Wiju menghendaki berbicara sendiri sama majikanku itu, nanti aku pergi mengundangnya. Kembali inilah desakan dari si raksasa. Cit Im Kau Wiju terperanjat. Ia menjadi bergelisah. Tunggu dulu, katanya bingung. Lekong Tian berlaku tenang, dia tertawa gembira. Kamu berdua besan, lambat laun kamu bakal bertemu juga katanya pula. Maka itu daripada lambat lebih baik cepat sedikit. Biar bagaimana, aku mesti juga mendengar pikirannya anakku, kata Cit Im Kau Wiju, yang mesti menyabarkan diri. Inilah urusan untuk seumur hidupnya, kami yang menjadi ayah ibu seharusnya berbicara dulu dengannya. Sampai di situ, Kong Tian memperlihatkan wajah tidak puas. Ia tertawa dingin. Anakku itu ialah anak semenggamengganya, berkata Cit Im Kau Wiju pula, di dalam segala hal, tidak mau aku mengambil keputusan yang bertentangan dengan rasa hatinya. Pula anak itu telah aku biasakan sangat menyayanginya. Aku khawatir dia nanti menerbitkan tertawanya Kiao To'aya. Mendengar demikian, Lekong Tian tidak sampai hati untuk mengejek terus. Akan tetapi ia tetap mendesak. Jikalau begitu, baiklah, silahkan minta si Nona keluar, katanya. Sesama kaum Kangau, tak usahlah ia men malu-malu biar ia bicara terus terang di depan kita. Oleh karena terdesak sangat, Cit Im Kau Wiju pikir, setelah urusan maju begini jauh, baiklah aku mendengar pikiran anakku saja. Umpama kata ia tetap menampik, apa boleh buat bencana bagaimana besar juga harus dilawan. Maka ia lantas menitahkan seorang budaknya perempuan memanggil puterinya itu. Im Siulan sendiri masuk ke dalam kamarnya untuk lantas menyimpan pelana yang dipandang berharga itu, kemudian ia memikirkan nasibnya sendiri. Ia menjadi sangat berduka. Setelah mengunci pintu, ia menangis sedih. Lebih baik aku minggat, supaya ibu tidak menjadi bersusah hati, pikirnya kemudian. Akan tetapi kapan ia ingat kecintaan ibunya terhadapnya, ia merasa berat, ia menjadi bersangsi. Dengan ibunya itu ia saling mengandal, ia berat untuk berpisahan. Ia pun ragu-ragu untuk merantau seorang diri. Ia ingat halnya ibunya mempunyai banyak musuh, jikalau ia keluar sendirian dan ada yang mengenali, ia bisa diganggu. Kacau pikirannya nona ini. Justeru ia lagi bingung itu, tiba-tiba telinganya mendengar ketukan tiga kali pada daun jendela. Suara itu perlahan tetapi ia mendengar. Siapa ia tanya? Aku, demikian suara jawaban, yang halus tetapi terang. Siulan ragu-ragu. Suara itu ia rada kenal tetapi lupa. Tapi ia tidak dapat bersangsi terus, maka ia membuka pintu. Orang di luar itu, seorang wanita, lantas bertindak masuk. Gesit gerakannya. Setibanya di dalam, ia terus menutup pintu. Nonaim tentunya masih mengenal aku kata dia bersenyum. Siulan tercengang, air mukanya berubah, lah mengenali Lai Sincu, suci atau kakak seperguruan dari Tio Giyokhou. Ia mau lantas menghunus golok di pinggangnya atau ia melihat nyonya muda itu menjatuhkan diri duduk di kursi di depannya, sikapnya tenang, air mukanya ramai. Kebetulan kau berada sendirian dalam kamarmu ini. Nonaim, berkata Sanho Aliyah, siap, si Nona penyebar bunga. Aku memang ingin bicara berdua saja. Siulan masuki pula goloknya, yang ia sudah cabut separuh. Wanita di depannya itu tidak menunjukki sikap bermusuh, bahkan sebaliknya manis budi. Kau ingin bicara apa padaku? Ia tanya, dingin Sincu tidak menjawab, hanya ia balik menanya. Lekong Tian ada di luar rumah ini, tahukah kau demikian tanyanya? Air mukanya Nona ini berubah-ubah. Ia menungkol berbareng malu dan berduka. Ia memegang rat-rat gagang goloknya. Biarpun kepandaianku rendah, tidak dapat orang perhina aku, katanya. Nona Le, adakah datangmu ini untuk mengejek aku? Nona Im, jangan kau pikir yang tidak-tidak, kata Sincu. Aku justru datang untuk membantu kau. Kau hendak membantu aku, berkata siulan, tertawa dingin, aku yang telah mengganggu pihakmu. Bukankah kami telah merampas bingkisan yang diarah? Olahmu, kau tidak membenci aku, sebaliknya kau hendak membantu? Hektometer. Hektometer. Jikalau kau hendak turun tangan, nah, kau bunuhlah aku. Untuk apa kau bicara manis begini? Sincu tertawa. Urusan yang kau sebutkan itu, semua itulah sudah berlalu katanya. Lagipula aku telah mengetahui jelas, semua itu adalah gara-garanya pihak Sikiyaw itu, yang mencoba menggunakan ibumu selaku alat. Maka, untuk apa aku membencimu? Aku justru tidak menghendaki kau menjadi kurban, maka sekarang aku datang untuk membantu kau. Seandainya kau tidak percaya aku, terserahlah. Siulan menatap matanya nyonya muda di depannya itu, ia merasa sinar mata orang halus dan pemurah, maka itu, ia lantas mengambil tempat duduknya. Ia tidak lagi bersikap kaku atau bengis seperti tadi. Hanya tidak dapat ia segera mengubah suaranya. Baiklah, katanya, nadanya masih rada bermusuh, baiklah aku anggap kau bukanlah lawanku, aku mau percaya kau tidak membenci aku. Toh aku tetap musuhmu, habis apa perlunya kau hendak membantui aku? Nyonya Yap Seng Lim tertawa pula. Aku tidak menganggap kau sebagai musuhku, katanya ramah. Sebaliknya, aku ingin menjadi sahabatmu. Siulan tertawa dingin. Kamu dari bangsa sejati, katanya. Kamu pendekar-pendekar wanita yang kenamaan. Kamu memandang mata pada kami kaum sesat. Sudah, jangan kau mendustakan aku. Kau toh datang untuk pelana, bukan? Aku datang pertama-tama untuk dirimu sendiri, baru untuk pelana itu. Siulan tertawa pula dingin. Ia seperti mau mengatakan, tepat dugaanku Sincu tidak mengambil mumat sindiran itu. Adik kecil, jadinya kau pun menginsafi perbedaan antara si sejati dan si sesat katanya manis. Cobalah kau bilang, apa itu yang sejati, yang benar, dan apa itu yang sesat. Sebenarnya juga, belum pernah Siulan memahamkan perbedaan antara yang sejati dan yang sesat itu, maka ditanya demikian rupa, ia melengak. Kamu yang dinamakan kaum benar, Kamulah kaum sejati, sahutnya kemudian. Sincu tertawa. Baiklah kau mengerti, perbedaan di antara sejati dan sesat itu tidak dapat dilihat dari diri orang. Ia berkata, bukan dari asal-usulnya, hanya dari perbuatannya, dari sepak terjangnya. Siapa yang melakukan apa-apa yang ada fakdahnya untuk calayak ramai, dialah orang kaum benar, kaum sejati. Siapa yang merusak atau mencelakai umum, dialah kaum sesat. Umpama urusan merampas bingkisan pelbagai provinsi ini. Kami merampas itu buat guna tentara rakyat, yang membutuhkan makanan dan pakaian, supaya mereka dapat melawan penyerangan. Bangsa tartar dan perampok, supaya bangsa asing dan perampok itu tidak dapat mengilas-ilas sawah ladang rakyat jelata, agar mereka tidak merampas jiwanya rakyat negeri. Jadi inilah tindakan untuk kebaikan umum. Tidak demikian dengan keluarga Kiau itu. Pihak Kiau merampas bingkisan untuk dibawa ke kota raja supaya dengan begitu dia dapat mengangkat namanya di empat penjuru laut maksudnya guna menindih kaum rimba persilatan sejati. Sepak terjangnya itu ada baiknya untuk raja, ada pentingnya untuk mereka sendiri, sebaliknya untuk rakyat, mereka tidak berarti. Nah disinilah beda yang terdas dari apa yang sejati, apa yang benar, daripada yang sesat. Mengertikah Kau sekarang? Seumurnya, Insulan belum pernah mendengar orang bicara begini rupa terhadapnya. Maka itu ia lantas saja duduk menjublak, pikirannya menjadi kacau. Maka itu, benar atau sesat, orang lihatlah perbuatannya sendiri. Sin Reju berkata pula matanya mengawasi nona itu. Sekarang pikirlah tentang pelana itu, kau suka menyerahkannya itu pada kami, pada pihak Yao atau kaum sendiri yang menghendakinya? Aku tidak mentemahai itu tetapi juga pasti aku tidak akan menyerahkannya pada pihak Yao menjawab siulan. Orang yang memperdayakan kau wialasi siluman tua si Kiao itu, bukannya kami, mengertikah kau? Tanya Sin Chu perlahan. Nona In menjadi sangat bersusah hati lantas saja ia menangis. Sin Chu menghampirkan ia mengusap-usap rambut orang. Marilah kau turut pihakku, bujuknya. Dengan pergi pada pihak kami, kau tidak usah takut lagi terhadap mereka itu. Siulan mengangkat kepalanya. Tidak, aku tidak mau pergi pada pihakmu, katanya. Baiklah, pelana itu aku serahkan pada kau. Kau tidak usah memperdulikan pula padaku. Aku telah mengambil ketetapan untuk pergi merantau seorang diri. Nona ini malu kepada Gio Kho, yang memperlakukan ia dengan dingin. Sebenarnya ia ketarik akan kata-katanya Sin Chu itu. Untuk sejenak nyonya Yap Heran, atau segera ia sadar. Baiklah, katanya kemudian. Baiklah kalau untuk sementara waktu kau berpisah dari ibumu, supaya dia pun menjadi tidak terlalu sulit, ia mengeluarkan sehelai bendera kecil dan menyerahkan pada Nona itu. Inilah bendera lengki dari Kim To Che Chu. Setiap orang kaum sesat di dunia Kang Ho yang melihat ini akan memandangmu sebagai sahabat. Kau simpanlah baik-baik. Si Hulan lantas mempercayai nyonya muda ini, ia menerima baik bendera itu. Ia lantas ingat yang ia pernah melukakan anaknya Kim To Che Chu, ia menjadi menyesal, lantas ia mengucurkan air mata. Ketika itu di luar, Lai Kong Tian telah mengunjuki kemurkaannya. Sekian lama ia menantikan, ia tidak mendapatkan Nona In muncul. Aku tidak cukup bermuka terang untuk mengundang keluar puterimu katanya dingin, saking menjengkol. Baiklah, aku nanti minta majikanku sendiri yang datang kemari untuk kamu berbicara berduaan. Habis berkata, raksasa ini memperdengarkan suitan panjang. Cip Im Kau Chu kaget berbareng menjengkol. Tidak sempat ia mencegah tindakan comblang ini. Ia mendongkol karena orang mendesak demikian rupa. Dan ia kaget sebab ia ketahui baik sekali, apabila pihak yang wayah dan anak sampai datang padanya, bagaimana ia harus melayani mereka itu. Ia tidak menyangka, dalam kedudukan sebagai budak, Kong Tian menggunakan pengaruh majikannya begitu macam. Bukankah ia, biar bagaimana juga ada Kau Chu, seorang ketua agama? Panjang siulannya Kong Tian, baru suara itu berhenti lalu terganti suara tertawa yang tersebut. yang datangnya dari pojok taman. Cip Im Kau Chu mendongkol hingga ia bermuram durja. Kong Tian agaknya heran. Katanya, kenapa datangnya begini cepat ia pikir, umpama kata majikannya berada di gunung di dekat situ, datangnya tidak nanti secepat itu. Hanya sejenak, lantas ia menjadi kaget. Sekarang ia dapat membedakan suara tertawa itu. Tapi sekarang ia kaget pun sudah kasip. Orang yang tertawa itu sudah lantas muncul. Ia melengak kapan ia mengenali, Ho Tian Tau suami istri dan mereka itu dikawani Tio Gyok Hou serta, Liong Kiam Hong. Sedang suara tertawa itu nyata dikeluarkan oleh Gyok Hou. Cip Im Kau Chu heran akan tetapi ia bernapas lega. Ia lantas mengerti, karena orang kedua pihak telah datang, urusan pasti bakal menjadi hebat, sulit untuk mengurusnya. Ia heran mengapa orang datang dengan demikian merdeka seperti juga taman keluarga Teng tidak ada orangnya. Bukankah Tengbok bukan sembelarang orang dan murid-muridnya serta orangnya tidak sedikit jumlahnya. Kenapa empat orang ini dapat datang langsung tanpa terperguk atau terintang? Melihat datangnya Kiam Hong dan Gyok Hou, Lei Kong Tian merasa heran, hatinya tidak berpikir banyak. Adalah kemudian, tatkala ia menampak Ho Tian Tau suami istri, yang muncul belakangan, baru hatinya goncang. Inilah ia tidak sangka sama sekali. Tidak pernah Kong Tian menerka bahwa Xin Chu dan rombongannya Tian Tau ini telah bersepakat dan bekerja sama bahwa Tian Tau dan kawan-kawannya tidak bakal muncul apabila Kiao Pak Beng tidak memperlihatkan diri. Syukur kalau aku dapat memperlambat waktu, kemudian Kong Tian pikir. Ia tahu lihainya Tian Tau dan ia jari. Asal majikanku datang, aku tidak usah takuti apa juga. Tio Gyok Hou menghampirkan dengan tindakan lebar dan tertawa bergelak. Le Kong Tian, kau pun ada di sini? Ini dia tanya. Bukankah kau datang untuk minta pelana? Kong Tian dapat menenangkan dirinya. Ia mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat. Di dalam tempo beberapa bulan telah tiga kali kita bertemu, sungguh kita berjodoh katanya. Kau bicara tentang pelana-pelana apakah itu? Raksasa ini mulai dengan siasatnya, untuk mengulur tempo. Fui Gyok Hou mengasih dengar suaranya, lalu terus ia tertawa mengejek. Ia kata, benar. Memang kita sangat berjodoh. Nah mari, mari. Mari kita bertempur pula. Kong Tian berlaku tenang. Kamu baru sampai, kamu beristirahatlah dulu katanya tertawa lebar. Marilah kita mengurus pekerjaan kita, berkata In Hong, menyelak. Sebentar kita bertaruh dengannya lantas ia mengeluarkan sebuah kotak kehormatan, yang mana ia haturkan kepada Cip Im Kau Chu Seraya. Ia berkata, dengan memandang mukanya Kim Toh Che Chu, kami minta Kau Chu Sukalah membayar pulang itu pelana. Kedua matanya nyonya rumah menyapu dari kiri ke kanan, mulai dari mukanya L.N. Hang berhenti sampai pada Gio Kho atas mana bocah tanggung itu mengangkat kedua tangannya, dirangkap, untuk memberi hormat Seraya berkata, kemarin aku berbuat salah, aku mohon Kau Chu tidak buat kecil hati. Cip Im Kau Chu tidak berani lantas menerima kotak kehormatan itu. Ia menjadi bingung sekali. Orang telah memakai aturan kaum Kang Ngau membuat kunjungan kehormatan atas nama Kim Toh Che Chu mengaturkan maaf Seraya meminta pelana. Hektometer. Hektometer Lekong Tian mengasih dengar rejekannya melihat sikapnya In Hong dan Giyok Hau itu. Kami datang untuk meminta sesuatu dengan sikapmu yang keras ini, benar-benar dimatuk kamu sudah tidak ada orang lainnya lagi. Kau Chu, jangan takuti mereka, pasti sekali kami tidak dapat membiarkan kau terhinakan. Sengaja Kong Tian mengatakan demikian walaupun ia ketahui orang datang dengan hormat dan Kim Toh Che Chu telah berlaku merendah dan mentaati aturan Kang Ngau La tetap mengulur tempo sambil berbarang mencoba memancing kemarahannya Chit Im Kau Chu. Nyonya itu mengerti duduknya hal tetapi ia masih terpengaruh oleh ketangguhannya si siluman tua Shik Yau dan anaknya, karena mana tetap ia terbenam dalam kesangsian. Giyok Hau menjadi habis sabar. Baiklah, serunya. Mari aku membuat perhitungan lebih dulu denganmu ia menikam dengan golok bianto kepada raksasa Shile itu. Ia menggunakan tikaman si kuda tunggang mendadak melonjak. Leong Kiam Hang berdiam semenjak tadi tetapi tangannya sudah menghunus pedangnya, pedang cengkong Kiam, maka melihat kawannya menyerang, ia segera maju menyerang pula, untuk bertempur bersama mengepung musuh yang tangguh itu. Leong Tian menggeraki tangannya, untuk dengan tokak tongjin bonekanya, menangkis serangan kedua muda-mudi itu. Mulanya ia menyempok golok bianto hingga senjata mereka beradu keras, suaranya nyaring. Lelatu apinya munkerat keempat penjuru. Tangkisan itu membuatnya si anak muda mundur tiga tindak. Adalah itu waktu, pedangnya Kiam Hang bekerja. Giyok Hau bukannya kalah, ia maju pula, ia merangsak dengan mainkan goloknya bersatu padu dengan pedang si Nona. Kong Tian Li He dan bonekanya hebat akan tetapi segera juga dia kena didesak hingga lantas dia berada di bawah angin. Giyok Hau kalah tenaga tetapi ia bernyali besar, ia tidak takut si raksasa bertenaga luar biasa itu, jikalau perlu, ia berani melawan keras dengan keras. Ia telah mempunyakan latihan yang tujuh bagian sudah menyampaikan puncaknya kemahiran. Maka itu, dengan si Nona sangat lincah, Nona itu dapat mempergunakan kelincahannya untuk mendesak dengan licin. Hanya sayang, dia kalah tenaga terlalu jauh, tempo Kong Tian menggunakan kekerasan, dia kena terdesak mundur tiga tindak. Bocah cilik, kamu main mengepung membentak Kong Tian, yang mendongkol bukan kepalang. Baiklah, mari kita main keroyok-keroyokan. Kata-katanya si raksasa yang belakangan ini ditujukan kepada Cit Im Kau Chu, yang ia pancing kemarahannya, supaya Kau Chu itu turun tangan. Ia percaya, kalau pihak Cit Im Kau membantu padanya, sedikitnya pertempuran itu menjadi berimbang hingga berhasilah siasatnya mengulur tempo, untuk menanti munculnya Kiao Pak Beng ayah dan anak. Ia percaya Cit Im. Kau Chu dan orang-orangnya bisa melibat Loh Tian Tau dan Leng In Hong. Akan tetapi raksasa ini tidak mencapai maksudnya yang licit itu. Di luar dugaannya, Cit Im Kau Chu tidak turun tangan. Kau Chu itu tidak turun tangan sendiri, orangnya juga tidak dititahkan maju untuk mengepung. Ia hanya berdiri menonton. Kau Chu, berkata In Hong. Haraplah kau terima kotak kehormatan kami ini habis itu kita boleh membuat pembicaraan. Sabar dulu menyahut Cit Im Kau Chu. Tepat sama suaranya nyonya rumah itu, satu benda datang menyamber tidak peduli In Hong Liai, kotak di tangannya kena tersamber hingga terdengarlah suara yang nyaring, menyusul mana sebuah besi Tielianci jatuh ke tanah. Nyonya Ho Tian Tau terkesiap hatinya, karena ia ketahui baik siapa yang datang, yang kedatangannya didului dengan serangan gelap itu. Benar, lantas juga terdengar suara nyaring dari Kiao Pak Beng, Kau Chu, sukalah kau menanti sebentar, hendak aku mengusir dulu ini beberapa bocah dari tingkatan muda. Sebentar nanti kita memasang ngomong. Siau-siau lekas kau memberi hormat pada pelebomu kata-kata ini lantas disusul sama tertawa terbahak-bahak dan kata-kata susulannya, Ho Tian Tau kau tidak pulang ke Tian San, kau kiranya masih mau usilan di sini. Tian Tau heran dan tergempur nyalinya. Ia melihatnya Kiao Pak Beng telah dapat berjalan dan agaknya orang menjadi sehat sekali. Tapi ia ingat akan janjinya terhadap istrinya, ia tidak mau mundur. Ia kata, baiklah kita memegang kata-kata kita. Silahkan lo Chiampo'e pulang dulu ke Kunlunsan nanti kami pun tidak suka usilan lagi. Pak Beng tertawa dingin. Tian Tau, kau tidak kenal keadaan katanya. Maka hari ini aku si tua tidak dapat berlaku sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Baiklah, mari aku menyaksikan pula ilmu pedang siang kiam hapek dari kamu suami istri. Jagot tua ini segera menggeraki kaki kirinya, yang masih pincang, karena kaki itu belum sembuh seluruhnya. Dengan tongkat besinya ia menekan pada tanah, maka majulah tubuhnya, setelah mana ia mulai dengan serangannya. Naga naik ke langit, sasarannya ialah pusar dari Ho Tian Tau. Tian Tau menghalau serangan itu, atas mana In Hong lompat ke sampingnya, dengan begitu berdua mereka menjadi berdiri bersama menghadapi lawan yang tangguh itu. Pedang mereka berkilauan, suara anginnya menderu-deru suara bentrokannya nyaring dan berisik, sebab mereka berani membentur tongkatnya jagot tua itu. Kiao Pak Beng memainkan tongkatnya hebat sekali, ia mendesak mundur sepasang suami istri itu sampai empat atau lima tindak. Tetapi mereka hanya mundur seketika, lalu mereka maju secara teratur, sebagaimana mundurnya pun tidak kalut. Bahkan mereka berhasil mendesak si orang Shi Kiao juga mundur dua-tiga tindak. Dengan begitu mereka kedua pihak bergantian saling merangsak hingga sebentar saja mereka telah menghabiskan belasan jurus. Kiao Siao Siao mengawasi pertempuran itu, lantas hatinya menjadi tenang. Ia percaya pihaknya lah yang bakal menang. Maka ia mentaati titahayahnya. Sambil mengipas-ngipas, ia bertindak perlahan menghampirkan nyonya rumah, untuk mengunjuk hormatnya. Sudah lama sekali Siao Utit memikir untuk datang berkunjung, hari ini barulah maksudku itu terwujud, katanya dengan manis, hal ini membuat Siao Utit sangat bersyukur. Ayahku mengutus kuasa kami, Lai Ko Anke, untuk menyampaikan maksud hati kami, maka itu sekarang Siao Utit memohon petunjuk dari pebo petunjuk yang akan membuatnya Siao Utit merasa beruntung sekali. Cip Im Kau Chu lantas berkesan baik terhadap ini anak muda yang romannya tampan, yang sikapnya hormat dan gerak-geriknya halus omongannya pun rapi. Lantas ia berpikir, Tio Giyok Hau itu benar murid kaum sejati dan usianya sepantar dengan anakku, tetapi sayang dia jumawa dan terhadap anakku juga dia tidak meniintah, maka itu baiklah aku mengikat tali persanakan dengan keluarga Kiau ini. Akan tetapi kapan ia ingat si tua bangka Sikiau yang aneh gerak-geriknya, yang telengas, hatinya mundur pula. Ia pun ingat yang siulan telah bersumpah tak sudi menikah dengan si pemuda Sikiau. Akhirnya ia menjadi ragu-ragu. Jangan menggunakan banyak adat peradaban, Hiantit, ia berkata. Kauan keemu telah dua kali datang. Berkunjung kemari, aku sendiri belum membalasnya, aku malu, aku malu sekali. Hiantit silahkan duduk. Siaw-siaw tidak puas mendapatkan nyonya itu tidak mau menimbulkan soal, lantas ia tidak mau berlaku sungkan lagi. Apakah adik siulan ada di rumah ia bertanya. Boleh tak Siaw-tid menemui dia? Sejak tadi Cip Im Kau Chu sudah menitahkan budaknya memanggil puterinya itu sampai sekian lama sang puteri belum juga muncul. Karena terjadinya pertempuran itu ia seperti lupa hal puterinya itu, tetapi sekarang perkataannya si pemuda membuatnya bagaikan sadar. Aneh. Kenapa dia belum juga keluar pikirnya? Tua bangka Siaw ini aneh dan telengas tetapi anaknya ini agaknya beda daripada dia. Benar anak ini telah memelihara dua gundik, tetapi itulah bukannya soal besar. Bukankan aku pun dipanggil kaum Kango sebagai kaum sesat, karenanya, apa mungkin siulan akan menikah sama bangsa sejati, bangsa Buriman? Maka baiklah aku menyuruh dia keluar akan menemui pemuda ini, akan melihatnya, mungkin setelah itu pikirannya akan berubah, karena ini ia lekas menyauti pemuda itu, katanya, tunggulah sebentar. Hiantitya pun menitahkan seorang muridnya, pergi kau panggil siulan keluar. Sekalian suruh ia membawa pelana bersama. Mendengar perkataan nyonya itu, senang hatinya Siaw-Siaw. Andai kata pernikahan gagal, pelana itu toh aku akan dapat kembali, demikian ia pikir. Lewat lagi sekian lama, siulan tetap belum keluar juga. Siaw-Siaw turun ke tangga Lorak, dari situ ia melihat pertempuran di antara dua rombongan berjalan seru di kedua paseban. Tian Tau dan In Hang hebat sekali permainan pedangnya, gerakannya lincah dan tepat, sepasang pedang mereka bagaikan biang lala. Di depan mereka, Kiao Pak Beng juga iihai luar biasa, tongkat besinya bergerak-gerak bagaikan siluman ular atau naga berbisa, anginnya selalu menghembus-hembus keras. Li Lai pedangnya suami istri itu tetapi mereka tidak sanggup menembus bentengan tongkat itu, yang sebaliknya saban-saban juga menerjang dasyat sekali. Di lain rombongan, Kong Tian pula tetap dikepung berdua muda mudi, Tio Giyokho dan Liong Kiam Hong. Seperti In Hang dan Tian Tau pasangan muda ini dapat mempersatukan golok dan pedang mereka dengan begitu mereka menjadi sanggup melayani boneka besar dan berat dari si manusia raksasa. Juga inilah pertempuran mereka yang ketiga kalinya, maka itu perpaduan muda mudi itu menjadi terlebih-lebih tepat, sebab mereka bagaikan sudah terlatih cukup. Lai Kong Tian kuat dan gagah, tetapi ia repot melayani kedua lawannya ini. Di dalam pertempuran yang pertama kali, ia bisa berkelahi sampai 300 jurus, baru ia kena dikalahkan, akan tetapi kali ini belum sampai 100 jurus, ia sudah merasakan sulit, maka juga bonekanya bagaikan dililit pedang dan golok. Giyokho seperti biasa berani keras melawan keras, tidak demikian dengan Kiam Hong, yang menggunakan kelincahannya, menyingkir dari bahaya berbareng. Mengancam musuh, ia mendesak hingga ia bagaikan berada di sekitar raksasa itu. Giyokho mengawasi Kong Tian, si koan kee atau pengurus rumah tangganya di dalam tempo yang pendek, ia mendapatkan orangnya itu sudah 7 atau 8 kali menghadapi ancaman, hingga ia menjadi berpikir, ayahku dapat menandingi suami istri Tian Tau tidak demikian dengan Kong Tian. Perlu aku bantu dia. Tanda petik. Pemuda ini berpikir demikian berbareng dengan keinginannya untuk mempertontonkan kepandainya di hadapan Jit Im Kau Ju si calon mentua. Ia lantas merapihkan pakaiannya, ia terus menutup rapat kipasnya. Kawanan manusia ini mengganggu rumah orang, mereka sangat tidak tahu aturan katanya bersenyum. Peebo, biarlah Siawutit bekuk mereka untuk Peebo nanti yang menghukumnya sekalian ini dapat dipakai bingkisan kehormatanku yang hari ini Siawutit telah menjenguk Peebo. Begitu lekas ia berhenti bicara, Siaw-siaw melompat ke arah rombongannya Kong Tian, tanpa membilang apa-apa, ia menyerang Tio Giyokho. Itulah si pemuda yang ia benci, kepada siapa ia hendak melampiaskan kebenciannya. Kemarin ini ketika ia dibekuk Tian Tau, di saat dilakukan penukaran orang tawanan, Giyokho telah menotok padanya, hingga ia menderita dan malu. Maka sekarang ia tidak mengenal kasihan lagi tak sudi ia menpandang-pandang, lantas ia menurunkan tangan telengas, menotok jalan darah citong hiat di punggung pemuda itu. Giyokho melihat datangnya serangan, sembari memutar tangannya ia menangkis ke belakang dengan jurusnya Koai Bong Hoan Sin, atau siluman ular naga berjumpalitan, jurus ini tidak cuma menangkis tetapipun berbareng membabat lengan lawan. Kiao Siaw-siaw seperti telah menduga musuh bakal membela diri sambil menyerang itu, ia tidak melanjuti serangannya hanya sebaliknya ia menyambuti babatan itu. Ia menotok golok si anak muda sambil ia berseru, kena setelah itu, ujung kipasnya meluncur pula terus ke punggung. Hebat ancaman itu untuk Giyokho. Dengan kena ditotok kipas, goloknya kena terintangkan, dan dengan goloknya terhalau, punggungnya kembali menghadapi ancaman bencana. Di dalam saat ia sangat terancam ini, Giyokho memperoleh pertolongan dari Kiam Hang yang gesit dan matanya tajam. Nona ini menyaksikan musuh mendapat bantuan, bahkan pemuda Shi Kiao itu yang liai, ia waspada. Demikian, ketika Giyokho dibokong dan ujung kipas Siaw-siaw mengancam itu, ia meninggalkan kongtian. Ia lompat kepada anaknya Kiao Pak Beng, untuk menikam pempilingannya. Dengan begitu ia bukan menolongi kawan dengan menangkis hanya dengan menyerang. Di waktu ia meninggalkan kongtian ia menghibas dengan tangan bajunya hingga metusi raksasa manusia bagaikan kelilipan. Kiao Siaw-siaw mengarah Chitong Hiat Giyokho, jalan darah yang berbahaya itu sedang begitu, ia juga terancam bagian anggauta tubuhnya yang tak kurang. Berbahayanya ia menjadi terperanjat. Meneruskan menikam Giyokho berarti ia manda ditusuk pempilingannya itu, maka itu, mungkin ia berhasil, mungkin juga ia sendiri bercelaka. Ia menyayangi jiwanya, ia mesti mengambil putusan. Demikian, batal totokannya, ia menggunakan kipasnya menangkis pedang si Nona hingga ia bebas dari kematian atau luka parah. Giyokho bebas tetapi ia tidak berhenti bergerak, justru itu kongtian maju untuk mengejar Nona Leong, ia lantas pegat musuh ini, untuk dirintangi. Ia menangkis bonekanya koan kee keluarga Kiao itu sambil ia mengeluh di dalam hatinya, sungguh berbahaya. Segera setelah itu, rombongan ini juga memperlihatkan perubahan. Dengan kongtian dibantu siau-siau, chuan mudanya ia tidak lagi terjatuh di bawah angin, bahkan berdua mereka lantas menjadi lebih unggul. Mereka berdua kuat dan liai masing-masing, mereka dapat mengimbangi Kiamhang dan Giyokho. Untung bagi si pemuda seti ilmu silatnya banyak ragamnya ia dapat menggunakan itu akan mempertahankan diri. Maka juga meski ia dan Kiamhang kalah unggul, mereka tidak bisa lantas dikalahkan. Mereka melawan dua musuh tetapi tetap mereka bisa menggunakan ilmu silat mereka yang bersatu padu. Cip Im Kowacu menyaksikan pertempuran itu. Ia merasa kagum untuk kelihayan siau-siau, akan tetapi di samping itu, herannya bersusun tindih. Siulan, putrinya tetap tidak kunjung tiba. Dari heran, ia menjadi bercuriga hingga timbul niatannya untuk masuk sendiri ke dalam, untuk melihat anaknya itu. Kenapakah si anak darah hampir nyonya jago ini bertindak masuk atau matanya melihat munculnya seorang muridnya hanya dia itu bukannya murid yang tadi dititahkan memanggil anaknya. Apakah kau melihat siulan ia mendahulukan menegur? Aku tidak melihat suci, menyahut murid itu. Aku datang atas namanya Teng To Aya. Kembali Cip Im Kowacu menjadi haran. Ia meminjam tempatnya Teng Bok. Musuh telah tiba, Teng Bok sendiri tidak muncul, atau sekarang muridnya membawa warta tentang Teng Bok itu. Apakah katanya ia tanya muridnya itu? Teng To Aya memberitahu bahwa ia tidak berani mendapat salah dari keluarga Kiau. Teng Bok berbareng juga tidak mau mendapat salah dari Kim To Che. Cuma kaitu ia telah pergi meninggalkan rumahnya. Untuk itu ia mohon Kau Chu memaafkannya. Hektometer, dia sungguh licik kata Kau Chu itu mendongkol, lah mengatakan demikian sedang. Sebenarnya ia sendiri pun ingin sangat lolos dari kesulitannya ini, ia hanya tidak memperoleh ketika atau jalannya. Ia menjadi semakin kusut pikirannya kapan ia menyaksikan keunggulan di pihak Kiau itu, yang lagi melayani musuh dengan hebat. Selagi bertempur itu dengan perlahan-perlahan Kiau Siau Siau memergunakan ilmu Toto dengan kipasnya, yaitu Tiat Si Sintang, dengan itu ia membuat Giyok Hau kebuakan melihat mana ia merasa puas sekali. Begitulah ia tertawa dan berkata kepada Lawannya, bangsa cilik, kau lihat apakah kau masih sanggup lolos dari telapakan tanganku. Tepat pemuda Si Kiau ini mengeluarkan ejekan atau kata-katanya yang Jumawa itu, di sana terdengar jeritan tertahan dari Cip Im Kau Chu. Sebab tengah dia bingung itu, nyonya ini mendadak melihat munculnya Ie Sin Chu yang muncul dari dalam rumah, dengan dipundaknya nyonya muda itu tergemblok Im Siulan, putrinya dan putrinya itu terpanggul terkulai, tak ada tanda-tandanya bahwa ia melakukan perlawanan, hingga dia menjadi heran sekali dan menduga-duga apa yang Sin Chu telah perbuat pada anaknya itu. Di lain pihak, Sin Chu, yang sebelah tangannya menenteng pelana dengan tangannya yang lain sudah menghamburkan tujuh batang Kim Hoa atau bunga emasnya dalam tipu silatnya Tian Li San Hoa atau bida dari menyebar bunga. Serangan senjata rahasia itu diarahkan kepada Kiau Pak Beng, ketika Kim Hoa hampir mengenakan sasaran, dengan sendirinya ketujuh senjata itu bentrok satu dengan lain hingga menerbitkan suaranya ring, lantas semuanya mencar sendirinya, mengarah ke tujuh tempat sasaran. Ialah yang tiga mencari jalan darah Soan Kit Tiong Hu dan Leng Kiu di dada yang empat lainnya menuju ke empat jalan darah Leng Tai, Chiang, Beng Bun dan Yang Kuan di punggung. Jadi serangan menuju menggencat ke depan dan belakang, di dalam kalangan kaum sesat, atau di antara kawanan hantu. Kiau Pak Beng menjadi jago yang nomor satu di dalam keadaan biasa. Dia pasti tidak menghiraukan senjata rahasianya Nona I.E., akan tetapi sekarang keadaan lain. Sekarang ia lagi memusatkan perhatiannya kepada Hock Tiantou dan Leng In Hong. Ilmu pedang siapa yang bersatu padu, tengah mempersulit padanya walaupun latihannya serasang suami istri itu belum menyampaikan puncaknya kemahiran. Tidak berani ia lengah, atau ia bakal mendapat susah dan nama baiknya bakal tercemar. Ia pun tidak berani menangkis atau berkelit, maka dengan sangat terpaksa, ia menutup dirinya, ialah tubuhnya. Maka ketika semua bunga emas mengenai sasarannya, ia tidak terluka, ia tidak bergeming. Semua Kim Hoa seperti mengenai kulit kerbau yang tebal, kenanya dengan menerbitkan suara nyaring berulang-ulang, lantas semuanya meluruk jatuh ke tanah. Sin Chu Kaget menyaksikan kegagalannya bunga emasnya itu. Ia menyangka Kiao Pak Beng mempunyai ilmu kebal yang luar biasa, dari itu tanpa ayah lagi ia melanjutkan larinya, untuk menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Ia kabur dengan terus menggendong Im Siuluan. Cip Im Kau Chu Kaget dan menjublak sebentar, lantas dia menjerit tajam sekali, lantas dia berlompal lari, untuk mengejar Nyonya Yap Seng Lin, guna menolongi puterinya itu. Kiao Siao Siao tengah berkelahi tetapi ia pun mendapat lihat Sin Chu dan Siulan, ia telah menyaksikan serangannya Nona Ie kepada ayahnya, tetapi yang menyadarkan padanya ialah jeritannya calon mentuanya disebabkan kaburnya Sin Chu itu. Tentu sekali, ia menjadi tak tenang hatinya. Bukankah dua-dua Siulan dan pelana itu menjadi tujuannya datang kepada Cip Im Kau Chu? Ia lantas mendesak Giyok Hou dan Kiam Hong, ketika si anak muda mundur, ia lompat mundur, untuk memutar tubuh, guna terus menyusul Sin Chu. Dalam ilmu ringan tubuh atau lari keras, Sin Chu menang satu tingkat daripada Kiao Siao Siao dan Kiao Pak Beng, benar sekarang ia lagi menggendong Im Siulan, tubuh Sinona Ie tidak menjadikan halangan untuknya untuk berlari pesat dan cepat. Ia pun memperoleh keuntungan dari kaburnya tengbok dan orang-orangnya, maka menyikirnya itu tidak ada yang menghalang-halangi. Begitu lekas ia tiba di luar, ia lantas lompat naik atas kudanya, yang sudah menantikan padanya. Lalu, dari punggung binatang tunggangannya itu, ia berpaling sambil tertawa dan berkata manis, Kau cu, maafkan aku untuk perbuatanku yang tidak memakai aturan ini, yang aku lakukan saking terpaksa. Aku minta biarlah puterimu ini menemani aku barang serintasan. Cipim Kau cu putus asa. Tinggal lahan aku serunya. Pergi kau bawa pelana itu. Ia rela kehilangan pelana asal anaknya tidak dibawa pergi. Pelana pun tidak dapat ia bawa pergi teriak yau siau siau sebaliknya. Ia lari kepada sekor kuda, ia lompat naik, terus ia mengeperaknya, untuk mengaburkan binatang itu, guna mengubar. Menampak demikian, Cipim Kau cu juga lompat naik atas sekor kuda lain, untuk turut mengejar. Pelana di tangan sin cu itu bukan sembelarang pelana. Timbangannya itu berat sekali. Iyalah seratus kati lebih. Sebab di dalam pelana itu ada tersembunyikan bingkisan lima provinsi barat daya. Maka, ditambah pula tubuhnya insulan, sin cu atau lebih benar kudanya, mesti membawa timbangan seberat tiga ratus kati. Karena ini, walaupun kuda itu kuda jempolan, dia merasakan bebannya yang tidak enteng itu. Demikian, setelah belasan li, Kiao Xiao Xiao dapat menyandak. Anaknya Kiao Pak Beng ini murka hingga ia tidak pikir-pikir lagi. Ia menuding dengan kipasnya, jari tangannya menggeraki pesawat rahasianya, maka dua di antara tulang-tulang kipas lantas terbuka, dari situ menyamber panah rahasianya yang ukurannya pendek. Cip Im Kau Chu seperti mendampingi Xiao Xiao, ia melihat perbuatannya si anak muda, ia kaget dan berteriak, jangan melepaskan senjata rahasia. Silan berada di punggung kuda. Kiao Xiao Xiao tidak memperdulikan cegahannya itu. Dua panah pendeknya telah menyambar, segera itu disusul dengan dua batang yang lainnya. Adalah keinginan pemuda ini untuk memanah mampus kepada Sin Chu. Sin Chu bukan melainkan pandai melepaskan bunga emasnya, ia juga telah melatih diri dalam hal menangkap pelbagai senjata rahasia, dari itu, ia bagaikan mempunyai metu di belakangnya. Ia tahu ia diserang dengan senjata rahasia, ia memutar sebelah tangannya ke belakang, ia menyambuti dua batang panah pendek yang pertama, ketika menyusul dua yang lain, ia menyampok itu hingga jatuh ke tanah. Nyaring suara beradunya panah itu. Sementara itu, kedua kuda telah datang dekat satu pada lain, tinggal hanya dua-tiga tombak. Sin Chu berpaling ke belakang, ia tertawa terbahak, lalu ia berkata nyaring, manusia mati karena harta, burung mampus karena makanan. Kau menghendaki pelana kuda, nah inilah, aku berikan padamu kata-kata ini. Disusul dengan lamparan pelana yang berat seratus kati itu kepada si pengejar. Kiau-siau-siau pun tertawa. Apakah kau mengira aku tidak dapat menyambuti katanya Jumawa? Ia baru mau mengulur tangannya atau ia terkejut bukan main. Berbareng bersama pelana itu terlihat suatu sinar berkelebat, sinar kuning emas. Panah pendek dari si anak muda seperti memancing bunga emasnya Sin Chu. Sembari melemparkan pelana, nyonya muda itu berbareng menyerang dengan senjata rahasianya, untuk membalas budi. Sama sekali ia melepaskan tiga biji Kim Hoa. Pelana itu besar dan matanya kiau-siau-siau terutama ditujukan terhadap itu. Ia tidak mengira si nona juga berlaku cerdik, maka kagetlah ia ketika matanya bentrok sama sinar kuning emas dari ketiga bunga emas itu. Akan tetapi dasar ia lihai dan yalinya besar, ia tidak menjadi gugup. Dengan satu kelitan ia membebaskan diri dari Kim Hoa yang pertama, sedang yang kedua ia pukul jatuh dengan kipasnya. Hanyalah Kim Hoa yang ketiga luar biasa. Ketika Kim Hoa ini hendak disampok pula, mendadak tujuannya berubah, bukan langsung mengarah si anak muda, hanya turun ke bawah dan bayas nancaplah dia di perut kuda. Binatang itu kaget tetapi tidak dapat berlompat, sebaliknya keempat kakinya lantas menjadi lemas, keempat kaki itu tertekuk, membawa tubuhnya roboh. Siau-siau kaget bukan main, tetapi ia tetap tabah, maka itu, belum lagi ia turut roboh, ia mengejut diri, untuk berlompat pergi dari punggung kuda. Saking, lihainya ia bukan lompat ke lain tempat, hanya ke arah ke mana pelana dilemparkan sinyonya muda tadi. Lai Sincu dapat melihat aksi orang itu, ia tertawa lebar, tubuhnya mencelat dari kudanya, berlompat ke arah pelana juga. Menampak sinyonya datang padanya, Siau-siau tidak sempat lagi menjumput pelana itu, ia memutar tubuhnya, guna memegat nyonya muda itu untuk menyerang padanya. Kuda putih dari Sincu telah berlari terus. Dengan tidak adanya pelana dan tubuh nona Ie binatang itu dapat berlari keras. Yang ada sekarang ialah Siulan, yang tergemblok di punggungnya itu yang dia bawa kabur. Cipim Kaucu kaget dan bergelisah, cemas hatinya. Agaknya sembarang waktu tubuh Siulan bisa terlempar jatuh. Ia juga cemas sebab ia tidak mengerti kenapa puterinya itu berdiam saja. Adakah anak itu terluka? Kaucu ini melirik pada Siau-siau, yang lagi melayani Sincu berkelahi, di dalam hatinya ia berkata, kau tidak memperdulikan Siulan lagi. Aku juga tidak perlu memperdulikan padamu. Tentu sekali ia menganggap puterinya lebih berharga dari pelana, maka walaupun ia dapat memungut pelana itu, ia toh meninggalkannya, ia melarikan kudanya guna menyusul anaknya itu. Cipim Kaucu tidak menduga sama sekali yang ia telah dipermainkan Sincu dan Siulan, puterinya itu mereka ini telah bersepakat dan memainkan semacam sandiwara. Ialah Siulan berpura-pura ditawan Sincu. Hingga ia menjadi tidak berdaya. Dengan begitu ia jadi dapat dibawa lari nyonya yap. Dengan begitu juga, ibu itu kena diabui dan dipancing, sebab dalam kekhawatirannya, si ibu tidak sempat menggunakan otaknya, dia cuma cemas, dia tidak menyangka jelek. Demikian dia melainkan ingat anaknya itu dan lalu mengejarnya. Perginya si nyonya menyusul anaknya, itulah harapannya Sincu lah menjadi kurang satu musuh, ia menjadi dapat melayani siau-siau dengan sepenuh tenaga dan perhatiannya coba Chit Im Kau Chu membantu anak muda Shik Yau ini pastilah ia repot dan pelananya bakal terbang. Bertempur satu sama satu, pertempuran menjadi ramai dan jenaka. Sincu kalah lihai tetapi ia menang gesit. Perhatiannya siau-siau terpecah dua ia tetap mengarah pelana yang berharga itu. Dua-tiga kali ia berlompat untuk meninggalkan lawannya guna menyambar pelana, saban-saban Sincu merintangi. Sincu lebih beruntung, di samping kegesitannya itu dalam ilmu pedang, ia lebih pandai dari si anak muda kiaw-siau-siau cuma menang latihan, tenaganya lebih besar dan ulat dan ia pun kalah dalam halnya senjata rahasia meskipun panah pendeknya yang disembunyikan di dalam kipas, lihai sekali. Tiga puluh juru sudah mereka berkelahi. Siau-siau kalah di bawah angin, hingga dia menjadi bergelisah. Tidak dapat ia bertempur dalam keadaan tak selayaknya itu, bisa-bisa ia benar-benar nanti kena dikalahkan. Maka itu di akhirnya ia mengasih dengar siulannya yang nyaring dan lama, untuk meminta bantuan ayahnya. Biarnya kau menjadi hantu juga tidak ada gunanya. Sincu tertawa menggoda, serangannya terus diperhebat. Dalam gelisahnya itu, siaw-siau menjadi kalah hati, maka ia kena terdesak, sampai ia kelebakan. Ia telah berpikir keras, kenapa ayah masih belum muncul juga? Kenapa ayah tidak memberikan jawaban? Pemuda ini ulat dan besar tenaganya di dalam hal tenaga dalam, ia masih kalah daripada ayahnya. Benar ia dapat bersuara nyaring tetapi suara itu belum dapat mencapai tarap, sedang juga ketika ia mengeluarkan itu, tenaga dalamnya tak dapat terkumpul sempurna disebabkan sincu tengah mendesah padanya pula. Ada sebab lainnya kenapa Kiao Pak Beng tidak muncul. Siulan siaw-siau tidak menyebabkan datangnya ayahnya, sebaliknya, yang muncul ialah beberapa pengemis dari pihak Kaipang. Dari lereng gunung segera juga terdengar nyanyian lagu keistimewaan bangsa pengemis, yaitu lian ho'aloh, atau daun teratai rontok. Sekuntum, setangkai bunga teratai satu iblis cilik berteriak-teriak. Menampak harta sukar didapatkan, pantaslah kalau dia mendongkol. Ayo, ayo, aku menasihati. Baiklah kau pulang ke rumah ibumu, demikian nyanyian itu, yang berbau ejekan. Ketika itu terlihat tiga pengemis lagi menghampirkan yang satu tua, yang dua muda segera ternyata, yang tua. Itu ialah Cai Goan Hu Pang Chu atau ketua muda dari Kaipang, partai pengemis dari Pahia, dan yang lainnya murid-muridnya atau anggauta biasa dari Kaipang. Mereka ini muncul menuruti rencananya Sin Chu. Lebih dulu daripada itu, Cai Goan telah dikirim ke rumahnya Tengbok untuk memujuki Tok Seciang Tengbok. Jangan kasih dirinya terbawa-bawa dalam urusan perampasan bingkisan itu. Cai Goan dan dua kawannya itu bertindak langsung menghampirkan pelana, untuk terus diangkat dan dibawa pergi. Masih saja mereka bersikap tenang sekali. Siau-siau menyaksikan pelana itu dibawa pergi tanpa rintangan. Ia hendak merintanginya tetapi ia dihalang-halangi Sin Chu, yang tidak dapat ia pukul mundur. Kalau ia mendesak, sinyonya mundur, atau sebaliknya, ialah yang dirabuh. Bahkan karena hatinya panas, mendongkol dan masgul, perhatiannya menjadi terpecah. Satu kali, pedangnya nyonya yap menggores lengannya, yang terus bercucuran darah. Syukur luka itu tidak mengenai tulang sebab ia keburu berkelit. Sampai di situ ia penasaran tetapi berbareng putus asa, terpaksa ia memutar tubuh, untuk lari kabur. Sin Chu tidak mengejar, ia membiarkan orang pergi, lalu bersama Cai Goan beramai, ia membawa pergi pelana yang menjadi barang rebutan itu. Kiao Pak Beng mendengar siulannya siau-siau tetapi ia tidak sempat pergi menghampirkan anaknya itu. Ia telah terkena tujuh bunga emasnya. Sin Chu benar ia tidak terluka, tetapi sebab ia melawan serangan itu ia membuatnya tenaga dalamnya menjadi berkurang. Sudah begitu, ia mesti melayani hebat Tian Tau dan In Hang, ia menjadi repot, dari menang di atas angin, ia menjadi kalah unggul. Di lain rombongan, Lek Kong Tian telah kena didesak Giyok Hou dan Kiam Hong. Kong Tian mengharapi bantuannya Cet Im Kau Chu, harapan itu ludas. Siau-siau meninggalkan ia dan Pak Beng tidak dapat membantui. Semua anggauta Cet Im Kau pula dengan kaburnya Cet Im Kau Chu, lantas pada menyingkirkan diri, sebab mereka telah dikisiki siulan untuk jangan membantui pihak Kiao itu. Dalam pertempuran itu, Giyok Hou dan Kiam Hong dapat bekerja sama secara erat sekali, maka juga, mereka dapat mendesak lawannya, tidak peduli bonekanya si manusia raksasa hebat sekali, mereka dapat menimpali. Giyok Hou bersedia keras melawan keras. Maka di akhirnya, dari dapat menyerang, Kong Tian menjadi repot menangkis atau bergelit saja. Kiao Pak Beng segera melihat keadaan. Suasana menjadi memburuk untuk pihaknya. Mendadak ia berseru dan tubuhnya mencelat, dengan menempuh bahaya, ia menyerang hebat sekali. In Hang melawan, ia menyerang. Tian Tau pun beraksi, menimpali istrinya membalas menyerang. Kesudahannya ini hebat. Tidak saja Pak Beng gagal dengan serangannya yang dasyat itu, bahkan dengkulnya dimampiri ujung pedangnya Tian Tau. Syukur untuknya, Tian Tau Jiri, si anak muda menyerang setengah hati kalau tidak pastilah lukanya parah. Sayang berseru In Hang. Ia berlompat, untuk mengulangi serangannya, akan tetapi Pak Beng sempat berlompat keluar dari kalangan, hingga ia menyerang sasaran kosong. Tapi jago tua itu bukannya lari. Dia mencelat pula ke arah Lekong Tian, untuk menyerang hebat kepada Kiam Hang dan Giyok Hou. Inilah penyerangan yang serupa yang digunakan terhadapin Hang dan Tian Tau barusan. Kiam Hang mengerti ancaman bahaya, ia lantas berkelit. Tidak demikian dengan Giyok Hou. Pemuda itu tidak sempat berkelit, terpaksa ia menangkis. Maka bentroklah senjata mereka. Hebat Giyok Hou merasakan, hati dan isi perutnya kena tergempur bagaikan terbalik. Tapi syukur ia mengerti ilmu yoga dan ia ingat untuk menggunakan, maka berbareng ia berlompat jumpalitan, setelah mana dengan ilmu yoga juga ia lekas-lekas memperbaiki saluran napasnya hingga ia menjadi bebas dari luka di dalam. Selagi Pak Beng memukul mundur Kiam Hang dan Giyok Hou, In Hang dan Tian Tau lompat menyusul, karena mereka tiba di depan Lekong Tian, mereka menyerang si manusia raksasa. Kong Tian dapat menangkis pedang sinyonya muda, ia tidak lolos dari pedang Tian Tau, maka tertikamlah jalan darah yang lenghiat di betisnya, hingga lantas saja kaki kanannya menjadi kaku. Pak Beng mau menolongi Kong Tian, sekarang ia melihat hambanya itu justru terluka, ia menjadi bingung berbareng gusar sekali. Ketika itu, In Hang telah maju kepadanya terus menyerang. Ia menangkis, sembari menangkis, ia mendekati Kong Tian, siapa? Dengan tangan kirinya ia tepuk jalan darahnya, jalan darah Jihie. Hiat di punggung. Sambil menangkis musuh, ia bentak hambanya itu, makhluk tak berguna, pergilah kau mabur lebih dulu. Begitu ditepuk, Kong Tian merasakan kaki kanannya dapat digeraki pula seperti biasa, maka legalah hatinya, kepada majikannya itu ia sangat bersyukur. Ia mentaat tititah, lantas saja ia lari kabur. Gio Kho baru menyalurkan napasnya, ia tidak dapat memegal. Kiam Hang sendirian juga jari merintangi, dari itu, loloslah si manusia raksasa ini. Kiao Pak Beng menolongi orangnya, habis itu ia juga hendak mengangkat kaki, hanya lacur untuknya, ia tidak bisa mewujudkan niat itu. In Hang dan Tian Tau telah lantas menyerang pula, bahkan Gio Kho, sesudah beristirahat sebentar, lantas maju, untuk mengepung. Tentu sekali, begitu ia ini maju. Liyong Kiam Hang turut maju juga. Maka kesudahannya, repotlah jago tua itu. Sekarang ia dikepung berempat. Kiao Pak Beng lantas berpikir, jikalau aku tidak berlaku nekat, mungkinlah perahu bakal karam di dalam solokan. Maka ia lantas berteriak keras, tubuhnya dikasih maju, tongkat besinya dikasih bekerja, menyerang ke timur dan barat, merabuh ke selatan dan utara. Kiam Hang kalah tenaga, hampir saja ia terdesak hingga sukar bernapas, maka syukur ia mahir ilmunya enteng tubuh. Ia menggunakan itu untuk senantiasa meloloskan diri, akan sebaliknya, setiap ada saatnya, ia juga membalas menyerang jago tua itu. Di antara mereka berempat, Ho Tian Tou yang paling kuat dan pandai, tetapi ia telah terpengaruhkan kegagahannya jago Shik Yau itu, hatinya dijeri, hingga ia tidak dapat melayani musuh dengan hati sama mantapnya. Tidak demikian adalah Giyoko yang berani sekali. Bangsat Tua ini sudah tidak berdaya, jangan takuti. Dia demikian ia berteriak, dan dengan berani ia mendesak. Leng Ninh Hang juga bertempur dengan berani, hanya seperti Liyong Tiam Hang, ia pun berbareng menggunakan kelincahannya untuk dapat menyingkir dari kegarangannya si jago tua. Tengah pertarungan seru itu, dari kejauhan terdengar syulan dari Kiao Shiao Shiao. Pak Beng mendengar itu tidak berani ia menyahuti. Kalau ia menyambut, perhatiannya menjadi terpecah, pemusatannya menjadi kabur, dan ia bisa dapat susah dari keempat pengepungnya ini. Ia menjadi bingung dan berkhawatir. Karena ini ia menjadi nekat. Ia mengertak gigi, ia menahan hawa amarahnya hingga mendadak mukanya menjadi berubah, pada parasnya yang merah nampak samar-samar cahaya hitam. Melihat itu, Tianto lantas menyerukan kawan-kawannya, hati-hati hanyalah, belum berhenti pemberian ingatnya itu atau Kiao Pak Beng sudah berseru keras sekali sambil menyerang dengan tongkat besinya. Tianto yang memberi peringatan tetapi ia sendiri yang menjadi kurban. Tongkat lawan itu menyerang. Kepadanya, hingga ia mesti menangkis. Akibatnya itu ialah suaranya nyaring dan pedangnya terpatah dua, ujung patahannya mental jatuh. Justeru itu Leng Ninhang bukannya mundur hanya menyerang, tepat selagi Kiao Pak Beng menghajar pedang Tianto tepat ujung pedangnya mampir di pinggang jago tua itu, di jalan darah Witohiat. Tianto patah pedangnya, ia tidak berani maju pula, ketika ini tidak disiasiakan lawannya yang tangguh itu. Kiao Pak Beng lantas lompat, untuk kabur ke arah dari mana tadi datang siulannya siau-siau. Leng Ninhang semua tidak mengejar, sedang Tianto lantas mengeluarkan Tiansan Soat Lian, ialah teratai salju dari gunung Tiansan, yang ia pecah empat untuk dibagi rata di antara mereka, buat mereka itu terus memakannya. Sungguh berbahaya kemudian katanya sambil menyusuti peluhnya. Gio Kho merasakan seluruh tubuhnya dingin luar biasa, habis makan teratai salju itu ia merasai lega seperti biasa pula. Ia heran bukan main. Ilmu apa itu yang si bangsa tua gunakan ia tanya Tianto? Itulah ilmu siulo imsat keng yang Kiao Pak Beng memperolehnya dari kitab lama agama putih, menyahut si orang si hok. Syukur dia meyakininya belum sempurna, kalau tidak, tadi, dalam satu gebrakan saja sukar kita melawan dia. Baru sekarang Gio Kho mengerti. Memang dari Hekpek Moko Iapemah mendengar tentang ilmu itu semacam ilmu sesat yang lihai sekali, yang asalnya dari India, dari sana terbawa ke Tibet setelah dipahami seorang lama putih, lalu menjadi sempurna, dapat melukai orang hingga orang mati dalam sekejap. Nama siulo imsat keng itu diambil dari kata-kata siulo, salinan kata-kata asura bahasa sang sekerta yang berarti hantu jahat, tidak disangka sekali, Kiao Pak Beng telah mempelajari ilmu lihai itu, dan pantas tadi, setiap menghibas, kibasannya mendatangkan angin dingin yang beda daripada biasanya. Singkatnya ialah kau mengangkat musuh dan merendahkan pihak sendiri berkata in hang sambil tertawa. Memang siulo imsat keng itu lihai tetapi itu paling gampang merusak tenaga wajar dari tubuh sendiri, selagi Kiao Pak Beng belum menyampaikan kesempurnaannya, dia tidak dapat menggunakan itu dengan baik. Kita terkena sampokan anginnya, paling juga kita mendapat sakit berat, tetapi dia telah kena kutikam jalan darahnya Witu Hiat, kalau tadi kau berani mengadu jiwa, kau hajar terus dia dengan pukulan Tai Lek Kim Kong Chiu, andai kata dia tidak mati lantas, sedikitnya dia bakal termusnah semua kepandainya. Tian Toh mengjeleng kepala dan tertawa. Istriku yang baik, kau bicara enak saja katanya. Bagaimana kau hendak membiarkan aku sakit berat? Aku bukannya pengecu, tetapi aku harus menjaga diriku baik-baik untuk aku menciptakan ilmu silat pedang Tian San Kiam Hoat. In Hang berniat menggoda suaminya itu, tetapi sebab Kiao Pak Beng sudah kabur, ia dapat mengubah. Titik pikirannya, mendengar perkataan si suami, ia kata di dalam hatinya, apakah kau mengira aku tidak menyintai padamu? Jikalau kau bisa memikin musnah ilmu silatnya Kiao Pak Beng biarnya kau rebah dengan sakit berat, pasti aku akan mendampingi dan merawatmu dengan sungguh-sungguh hati, ia tidak mengucapkan itu akan. Tetapi, dengan matanya yang menyinta, ia memandang suaminya. Tian Tau puas, ia tertawa pula. Akhir-akhirnya keluarga Kiao Wayah dan anak itu dapat kita usir kabur. Sekarang, apalagi kau hendak bilang, ia tanya istrinya. In Hang dapat membadai hatinya Tian Tau ialah ia mau diajak pulang ke Tian San. Ia pun tertawa. Kenapa kau terburu nafsu sahutnya? Untuk pulang juga kita harus menemui dulu Enci Sin Chu. Ketika itu Sin Chu sendiri bergirang luar biasa. Sehabisnya ia memukul mundur pada Kiao-Siao-Siao, ia mendapat ketika memegang pelana kuda, yang ia rasakan berat. Maka mengertilah ia bahwa di dalam pelana itu tersimpannya harta besar. Ia lantas mengajak Tai Goan semua kembali ke rumah keluarga Teng karena ini di tengah jalan mereka bertemu sama rombongannya In Hang, yang pergi menyusul padanya. Gio Kho Girang tidak kepalang melihat Nona Ie memegangi pelana, hingga ia berjingkrakan. Ia lari memapaki. Atas itu, Nyonya Yap Seng Lim melemparkan pelana itu kepadanya. Xiao Hou Chu, kau dapat menyelesaikan tugasmu kata si Nyonya muda tertawa, yang terus memandang Hok Tiantou dan berkata, Hok To Ako, hari ini kami telah menerima bantuanmu yang besar dan berharga. Mari kita bersama pergi kepada Kim Toh Che Chu untuk berjamu. Sepasang alisnya Tiantou mengkerut hendak ia menampik, tetapi In Hang telah mendahulukannya. Tentang jasa kami tidak berani menerimanya berkata si Nyonya, tertawa, tetapi Pesta tak dapat kami tidak menghadirinya. Katanya, istri dari Kim Toh Che Chu ialah sahabat kekal dari Subomo dia itu wanita gagah di jaman ini, dengan da aku belum berkenalan, maka sekarang aku ingin menemuinya. Baiklah, mari kita pergi bersama. Tiantou boleh tidak puas, tetapi istrinya telah mengatakan demikian, ia tidak bisa berbuat lain daripada mengikut pergi, hanya ia telah memikir, sehabisnya Pesta itu. In Hang mesti turut ia pulang ke Tian San. Kim Toh Che Chu Chu San Bin sudah lantas menerima laporan perihal pertempuran rombongan Sin Chu itu serta kembalinya mereka, ia memerintahkan mementang pintu perkubuan, ia sendiri keluar untuk menyambut. Sin Chu dan Giyok Hong memberi hormat sebagai orang-orang tingkat muda. Kata mereka, mana berani kami membuatnya paman yang menyambut sendiri? San Bin tertawa dan menyahuti, aku bukannya menyambut kamu, kedua keponakanku, aku menyambut mereka yang berjasa, yang telah dapat merampas. Bin Kisan, Sayang guru kamu tidak hadir di sini kalau ia ketahui jasa kamu ini, entah bagaimana girangnya dia. Sin Chu bersenyum. Aku bersama si Yauhou Cucuma Tukang ikut lari-larian saja ia berkata. Orang-orang yang berjasa yang merampas bingkisan ialah Hokto Aku bersama Nchi Leng. San Bin lantas menyambut Tian Tau, yang memangnya ia telah kenal. Ia memuji suami istri itu ia mengaturkan terima kasih, hanya luar biasa adalah Tian Tau, dia bersikap tawar, dia tidak gembira untuk berbicara banyak. Oh, Nona Ie sudah datang tiba-tiba terdengar suaranya seorang wanita sambil tertawa. Ah makin lama kau menjadi makin manis. Kenapa Subomu tidak turut datang? Kata-kata itu disusul sama munculnya orangnya, ialah Nona Chiu Chui Hang atau Nyonya Chiu San Bin. Dia lantas mendekati Sin Chu untuk menarik tangan orang, untuk ditanya panjang pendek, menandakan bagaimana girangnya dia. Sin Chu lantas mengajar kenal Chui Hang kepada Leng Nen Hang dan Liong Kiam Hang. Memang, telah lama aku mendengar nama besar dari Nona Leng kata Nyonya Chiu yang terus bergembira. Kamu, Nona-nona, sungguh kamu hebat. Lebih-lebih aku girang, kamu hidup rukun bagaikan saudara satu dengan lain. Kamu telah datang kemari, maka kamu harus tinggal lamaan pada kami di sini. Guru Kup pun sering sekali menyebut-nyebut Lojin Kei Sin Chu tertawa. Sebagai gantinya kau, ia menyebut Lojin Kei atau orang tua yang dihormati. Bukankah Lojin Kei dan guruku hidup seperti saudara juga? Chui Hang tertawa. Bahkan bukan sebagai saudara saja katanya. Dialah suamiku yang pertama. Sin Chu semua tertawa. Memang mereka telah ketahui lelakonnya Nyonya Chiu San Bin ini di saat mudanya, dia telah menikah sama In Lui, istrinya Tio Tan Hong, karena ketika itu In Lui, atau gurunya Sin Chu, tengah menyamar sebagai seorang pemuda. Tiga. Nyonya Chiu tidak menjadi likat, malah dia berkata pula, sampai sekarang aku masih dapat membayangi saatnya aku dan gurumu minum arak pengantin. Tanpa terasa dua puluh tahun telah berlalu. Kau memanggil aku Lojin Kei, mendengar itu, hatiku rasanya tak enak. Sungguh, jalannya Seng waktu cepat sekali, tahu-tahu kamu semua telah menjadi besar. Pebo, siapa memilang kau sudah lanjut usiamu berkata Sin Chu. Pebo masih sama cantiknya seperti di saat kau menjadi nona pengantin. Hai Setan Cilik, bisa sekali kau bicara kata sinyonya tertawa. Apakah kau pernah melihat saatku menjadi kemantin itu? Ketika itu kau masih menyusu. Aku tidak melihat tetapi aku mendengar cerita guruku, Sahut Sin Chu. Guruku pun memilang, sayang ia bukannya priaji kalau tidak, tidak nanti ia suka menyerahkan kau kepada Paman Chiu. Lagi-lagi Cui Hang tertawa, maka ramailah mereka bergurau. Ketika itu mereka telah tiba di Cigi Tia Ruang Besar Peranti berkumpul. Di sana sudah berada semua kawan orang gagah. Mereka menyambut dengan riang gembira dan hangat, karena mereka telah mendengar bagaimana Lok Tiantou sudah mengalahkan keluarga Kiao Wayah dan anak. Sekarang marilah kita periksa apakah yang tersimpan di dalam pelana ini, kemudian San Bin berkata. Benarkah itu bingkisan untuk kota raja? Sin Chu sudah lantas menghunus pedangnya dengan sekali bacok. Ia membuatnya pelana terbelah pecah, maka silaulah mata para hadirin. Isinya itu ada barang-barang permata mulia, yang setiapnya berharga mahal. San Bin lantas mengundang para hadirin berduduk. Semua bingkisan pelbagai provinsi telah dirampas, maka itu sekarang lebih dulu aku hendak mengaturkan terima kasihku kepada semua saudara. Ia berkata, sukalah saudara-saudara mengeringkan masing-masing tiga cawan. Dan ia yang mulai menghirup araknya. Di dalam halnya perampasan ini, ia melanjuti, terutama aku hendak mengaturkan terima kasih kepada tiga orang gagah yang berjasa, ialah pertama Tio Giyok Hau, kedua Nona Leng Ninhang dan ketiga Nona Liyong Kiam Heng. Jasa mereka lah yang paling besar. Akan tetapi istimewa aku hendak mengaturkan terima kasih ialah kepada Lok Tai Hiap. Semua orang minum, semua bersorak. Lalu Tian Lui Kiam Min Bwe Eko, orang yang mengumpuli barang-barang bingkisan rampasan itu, berkata, jumlah semua barang yang dirampas terdiri dari kepunyaannya 22 provinsi berikut bingkisan dari Mongolia dan Hua Kiang. Menurut perincian, tujuh bagian ada rampasannya Tio Giyok Hau, tujuh bagian lagi rampasannya Nona Liyong Kiam Heng, mungkin saudara-saudara belum melihat bingkisannya itu. Semua itu telah dikirim dengan perantaraannya budak-budaknya. Baiklah saudara-saudara ketahui. Nona Liyong I ala saudara angkat dari Leng Li Hiap sedang Leng Li Hiap sendiri mengepalai perampasan bagian Barat Daya. Yang paling belakang ini kita semua mengandal pada Leng Li Hiap suami-isteri, yang telah berhasil menghajar kabur kepada itu siluman tua Shi Kiau. Mendengar keterangan itu, semua orang bersorak. Mereka lantas memberi selamat pada Tian Tau dan istri. Kembali mereka mengeringkan arak mereka. Tio Giyok Hau bersenyum kepada Kiam Heng terhadap siapa ia berpaling. Hendak aku bicara tentang pertaruhan kita katanya. Nyatanya siapapun tidak ada yang menang, siapapun tidak ada yang kalah. Nona Liyong pun tertawa. Sekarang ada satu hal yang ingin aku memberitahukan kepada semua saudara, berkata Xin Chu kemudian. Inilah mengenai bingkisan dari Provinsi Inlam. Bingkisan itu tidak dirampas dan itu dilakukan dengan sengaja oleh aku dan suamiku. Sebabnya ialah, pelindung dari bingkisan itu Tiat Kengsim sendiri, orang yang baru-baru ini telah berjasa besar membantu pada tentera Sukarlah. Aku ingin hal ini dicatat atas nama kami berdua, supaya kalau nanti diadakan pembagian, bagian kami boleh dikurangkan. Kebanyakan hadirin ketahui baik jasanya Tiat Kengsim itu maka itu justru di dalam ini hal yang tersangkuti alah Yap Seng Ling dan Lei Sin Chu, mereka semua tidak mengutarakan sesuatu keberatan. Kemudian Ciu San Bin berkata sambil tertawa, Aku tahu Tiat Kengsim, dia paling menghargai nama. Maka itu, dengan perbuatan kita ini, kita boleh dibilang telah membalas budinya itu. Sebenarnya, aku pribadi, aku tidak setujui care pembalasan budi ini, akan tetapi karena dia telah dikasih lewat, sudah saja, ia hening sejenak, lalu ia melanjuti, perampasan telah selesai dilakukan. Semua bingkisan telah dirampas, kecuali bagian Provinsi Inlam itu. Artinya semua sudah beres. Akan tetapi, saudara-saudara, pada ini ada ekornya. Jadi urusan tidak selesai seluruhnya. Sekarang tinggal keruatannya. Mendengar perkataannya Kim Toh Che Chu, semua orang heran. Mereka justru lagi memikir untuk berangkat pulang masing-masing. Siluman tua Shikyaw itu telah dihajar kabur, tentera negeri pun sudah mundur, ada apakah keruatannya mereka pada bertanya. Keruatan itu bukan ditimbulkan karena kita mengasih orang lewat, berkata San Bin menerangkan. Datangnya itu ialah dari pihak sahabat-sahabat rimba persilatan. Orang tidak mengerti, mereka bertambah heran. Liu Tek Chong, ketua dari Tayo, atau Tayo Che, lantas berkata, dapatkah mereka itu yang menimbulkan keruatan kepada kita, dipandang sebagai sahabat-sahabat San Bin tertawa. Soalnya bukan demikian, katanya. Ia hening pula, lalu ia memandang Shin Chu, terus ia berkata, Ieli Hiap, aku bukan berbicara dari hal kau. Aku minta sukalah kau tidak merasa tersinggung. Aku bilang, bingkisan dari Inlam adalah kecualian. Sebenarnya dari pelbagai provinsi yang bingkisannya telah dirampas telah datang utusan-utusannya, yang meminta pertolongan kita, bahkan ada beberapa yang telah datang sendiri, diantaranya ada orang rimba persilatan yang tua dan kenamaan. Aku pikir tak usahlah aku menyebutkan nama mereka itu. Sekarang aku hanya ingin menanya pikiran saudara-saudara, bagaimana kita harus bertindak. Busu tua dari Ho'alam. Ho'an Chu'eng, yang tabiatnya paling keras, lantas berkata Nyaring, semua pelindung bingkisan pelbagai provinsi itu memanglah orang-orang yang ada namanya, semua orang Kangou dari itu, bicara tentang persahabatan, kita memang kenal satu dengan lain. Tapi sekarang aku hendak menanya, kenapa mereka kesudian mengeluarkan tenaga mereka untuk raja? Baru karena terjadi peristiwa, mereka datang untuk minta pertolongan. Adakah itu pantas? Kalau semua pada minta bingkisannya dikasih pulang, baiklah kembalikan semua saja. Apakah perlunya kita telah melakukan pekerjaan yang mempertaruhkan jiwa kita itu? Cio Pengkin, cecu atau ketua dari Angtekou, juga berkata, tidak salah. Memang, untuk apakah maka kita sudah bekerja mempertaruhkan jiwa kita? Apakah barang-barang permata mulia di kolong langit ini cuma dapat dibuat mempuaskan raja satu orang saja? Apakah saudara-saudara kita boleh tidak gegares? Apakah kita mesti hidup tanpa berpakaian? Tidak dapat orang mengiri kepada Tiat Kengsim, sebab Tiat Kengsim pernah membantu kepada kita. Mereka itu disebut tertua-tertua dari rimba persilatan, mengapa mereka sampai sebegitu jauh berdiam saja, tidak ada yang sudi mencampuri usaha kita. Sekarang mereka minta ditolongi. Hektometer. Hektometer. Sebenarnya, mereka itu tahu malu atau tidak? Tianglo dari Butongpei, yaitu Citsengcu ada hadir bersama. Mengingat bahwa kedua keponakan muridnya, ialah Ko Intojin dan Kuki Yugi, yang melindungi bingkisan Provinsi Owapak, kena juga dirampas Tio Gyokhou, ia berniat mengajukan permintaan. Akan tetapi, menampak suasana demikian rupa, dan setiap kata-kata ada bagaikan anak panah tajam menusup padanya, mukanya menjadi merah padam. Pikirnya, Syukur aku mendengar nasihatnya Ie Sin Chu. Aku belum mengucapkan permintaanku kepada Kim To Cha Chu, jikalau tidak, hari ini entah kemana aku mesti menaruh mukaku. Hok Tianto, yang duduk di sebuah pojokan bersama Leng Ninhang, berkata dengan berbisik kepada istrinya itu, lihatlah sikap mereka itu yang berteriak-teriak tidak keruan, mereka seperti menganggapnya. Pekerjaan mereka lah yang nomor satu penting di kolong langit ini, siapa yang mememahkan dirinya di luar garis, semua pasti akan ditertawakan mereka. Syukur aku pernah mengeluarkan juga sedikit tenagaku, jikalau tidak, pasti aku tidak berani turut duduk di sini. Inhang mendengar suaranya suami itu tawar luar biasa, sejenak itu ia merasakan seng suami bagaikan seorang asing sekali ia lantas menguasai dirinya, untuk mencegah meluapnya ke mendongkolannya. Ia kata dengan dingin, jadinya dipandangan matamu adalah ilmu silatmu, Tian San Kiam Hoat, yang paling nomor satu penting di kolong langit ini. Tian Tau berduka mendengar kata-kata istrinya ini. Apakah kau menghendaki aku kalap seperti mereka itu baru kau menganggap aku sebagai orang gagah yang kau cita-citakan? Ia tanya. Apakah artinya orang gagah semacam itu? Jikalau nanti mereka sudah meninggal dunia, barang apakah yang mereka dapat wariskan kepada zaman belakangan? Inhang benar-benar tidaklah selayaknya kau bercampuran pula dengan mereka itu. Jikalau kau tetap bercampuran dengan mereka, kau menjadi mirip dengan sekor kuda di tanah datar, gampang dilepaskan, sukar dikendalikan. Jikalau kau kemaruk dengan sebutan liyap, wanita gagah perkasa, jikalau kau hanya merantau saja dalam dunia kangong, niscaya akhirnya kau tidak dapat melakukan sesuatu. Belum lagi berhenti suara suami itu, Inhang telah berpaling ke lain arah. Dia bagaikan tidak sudi mendengar perkataannya Seng Suami. Menyaksikan sikap istrinya ini, hati Tianto panas hingga tubuhnya menggigil saking hebatnya ia mencoba mengendalikan diri. Jikalau mereka bukan lagi berada di ruang di mana ada terdapat banyak orang, mestilah mereka sudah berselisih hebat. Selagi suara ramai dan berisik itu, I.S.N. Chu berbangkit berdiri. Sekalian Nung Hyong, sudilah mendengar perkataanku. Ia berkata, Nyaring. Perampasan bingkisan ini ialah perampasan untuk kehidupan tentera sukarela, jadi inilah beda sekali dari perampasan yang umum dilakukan kaum kangong. Mengenai ini ada beberapa orang yang hendak menggunakan kebiasaan kaum kangong, untuk minta bantuannya satu atau lebih orang tertua dari rimba persilatan, untuk mengajukan permohonan padaku. Permohonan itu, sebenarnya, tidak dapat dibicarakan. Kecuali permohonan itu ada faedahnya untuk tentara rakyat sukarela. Artinya kecuali permohonan itu untuk kepentingan yang melebihkan kepentingannya usaha tentara rakyat. Mendengar itu, Liu Tekchong mementang matanya lebar-lebar. Ieli Hiap, perbuatan kau dan suamimu, semua itu biasanya membuat aku kagum katanya. Hanya kali ini kata-katamu ini aku tidak mengerti jelas. Baiklah, aku akan memberikan penjelasanku, berkata Sin Chu. Ada sebabnya kenapa kami tidak merampas bingkisan dari Inlam. Itulah bukan disebabkan Tiat Keng Sim telah melepas budi pada tentara rakyat dan juga bukan karena Tiat Keng Sim itu menantu dari Bokokong. Sebab itu ialah begini, Toan Teng Cong. Dari tali, Inlam, sudah sedari siang-siang telah mengangkat dirinya seperti raja. Dia menyetujui sepak terjang tentara rakyat. Maka di belakang hari, jikalau negara menjadi kacau, kami pasti dapat menaruh kaki kami di salah satu pojokan dan wilayah tali. Maka itu perlu kita mempunyai perhubungan sama Bokokong, supaya Bokokong tidak menggeraki angkatan perangnya menyerbu tali. Karena itu, buat bisa berhubungan sama Bokokong, kita sudah mengasih lewat pada Tiat Keng Sim, kita tidak merampas bingkisan yang berada di bawah perlindungannya. Demikianlah. Ciusan Bin berdiam sekian lama mendengar penjelasan itu. Jikalau demikian adanya, benarlah gurumu yang pandangannya jauh, berkata ia selang sesaat. Nona Ie, tadi aku menyatakan tidak setuju kepada kau, sekarang aku menarik pulang kata-kataku itu. Apakah ada lain penjelasan pula? Bingkisan dari Tiat Kang pun aku minta agar dibayar pulang, berkata Sin Chu pula. Dengan sunbu dari Tiat Kang kami sudah membuat perjanjian yang selama tiga tahun dia tidak bakal menyerbu kami. Penghentian permusuhan tiga tahun itu berarti bahwa kita bebas dari luka dan binasannya tentera kita, dan itu berarti lebih banyak daripada harganya bingkisan provinsi Tiat Kang itu. Mukanya San Bin menjadi merah bahna likat, tetapi ia toh berkata, bingkisan dari Tiat Kang itu sebenarnya diberikuti lengki kamu adalah aku yang kurang jelas dan menyangka lengki itu dimiliki mereka dari pencurian, maka aku menitahkannya merampas juga. Aku tidak menyangka bahwa di dalam situ ada sebabmu sabab begini. Tiao Su yang menjadi pelindung bingkisan dari Tiat Kang itu, Tau Kong dan Caipa, telah ditawan San Bin ketika terjadi perampasan bingkisan itu. Sebabnya ialah sangkaan San Bin tersebut dan San Bin berniat menanyakan keterangannya biar jelas, sesudah itu, baru mereka hendak dibebaskan. Jadi San Bin bertindak demikian rupa adalah di luar kebiasaannya. Sekarang, mendengar keterangan Sin Chu ini, ia lantas menanyakan pendapat umum, dari yang mana, tujuh atau delapan bagian setuju dengan pikiran nona Ie. Maka tidak ayah lagi, ia perintahkan mengeluarkan bingkisan itu serta Tau Kong dan Caipa dimerdekakan. Kedua Piao Su itu girang bukan main. Mereka lantas memberi hormat dan mengaturkan terima kasih kepada San Bin dan Sin Chu, setelah mana, mereka meminta diri. San Bin pun berlaku ramah sekali. Ia menitahkan orangnya mengantarkan kedua Piao Su itu turun gunung. Setelah itu sambil tertawa San Bin berkata, Sin Chu, kau hendak mengajukan permohonan apa lagi? Sin Chu memandang kelilingan lalu ia menyahut, sungguh-sungguh, aku masih hendak meminta sesuatu untuk sejumlah orang lagi. Mendengar itu, semua orang tercengang. Menampak demikian, Nyonya Yap Seng Lim tertawa. Cuon Tuan, tetapkan hatimu ia berkata nyaring. Permohonanku ini beda dengan permohonan dari pelebagai tertua rimba persilatan tadi beda besar sekali. Aku juga tidak bakal meminta pula Ciu Ce Chu melepaskan atau membayar pulang bingkisan sesuatu provinsi lainnya lagi. San Bin heran. Habis, apakah itu tanyanya? Tadi aku telah bilang, berkata Sin Chu. Perampasan kami ini atas barang-barang bingkisan beda sekali dari perampasan kaum Kangou seumumnya. Di dalam halnya kita ini tidak bisa orang membawa-bawa urusan pribadi untuk minta pulang bingkisan yang dirampas. Benar begitu. Akur berseru banyak orang. Tentera rakyat kami ialah tentera sukarela, Sin Chu. Berkata pula, walaupun demikian, di mana yang bisa. Kami harus menyingkir dari perbuatan merugikan dan mencelakai orang, bahkan kami harus memandang dan memikirkan kepentingannya lain orang itu. Benar. Benar begitu kembali sejumlah orang berteriak. Kali ini ada banyak piausu yang telah menerima permintaan pelbagai provinsi untuk mereka melindungi bingkisan, berkata Sin Chu, melanjuti. Piausu-piausu itu pastilah bukannya orang-orang jahat dan pasti juga bukannya dengan sengaja berniat menyeturukan kami, hanya apa lacur, oleh karena bertemu sama kita, mereka itu menjadi menampak kesukarannya. Tetapi itulah karena terpaksa, apa boleh buat kata beberapa suara. Sin Chu berdiam sebentar, baru ia meneruskan, sekarang kita membicarakan itu pelbagai tertua rimba persilatan, yang datang dengan permohonan mereka kepada kita. Aku mengerti mereka. Mereka itu datang bukan melulu disebabkan soal hilang muka lebih penting daripada itu ialah keselamatan diri serta rumah tangganya sekalian piausu itu. Dengan hilangnya bingkisan, yang mereka lindungi, dapatkah mereka memberi tanggung jawab? Dengan apa dan dengan care bagaimana mereka dapat mengganti kerugian? Soal ini diketahui baik oleh semua hadirin, di antara mereka pula ada yang ngerat perhubungannya sama si piausu yang bersangkutan, Tetapi seperti sudah dijelaskan Sin Chu, perampasan itu untuk tentera rakyat, yang cita-citanya luhur, dari itu mereka ini tidak berani menyatakan sesuatu. Melainkan Liu Tek Chong seorang yang menjadi sangat tidak puas. Lili Hiap katanya nyaring, benarkah? Karena untuk melindungi jiwanya sendiri serta keselamatan rumah tangga mereka, maka kami pun harus membayar pulang bingkisan yang dilindungi mereka yang telah kita rampas. Sin Chu menggoyangi tangan. Pasti sekali tidak dapat dibayar pulang jawabnya. Aku masih mempunyai daya yang ada kebaikannya untuk kedua belah pihak. Untuk itu tidak usah dikerahkan tenaganya orang banyak, cukup asal ada beberapa orang yang ilmu silatnya mahir serta nyalinya besar. Asal mereka ini suka turut aku berangkat ke kota raja, di sana aku mempunyai jalan untuk membuatnya kaisar tidak berani memperpanjang perkara perampasan bingkisan ini. Kata-kata itu membuat semua hadirin menjadi haran. Tentu sekali semua menjadi ketarik hatinya. Apakah kita memainkan sandiwara mengirim surat diberikuti senjata tajam tanya satu orang? Apakah kita hendak menggertak raja hingga dia tidak berani membuka mulut seperti si gagu aha berseru yang lain? Dapatkah istana dianggap sebagai rumah rakyat jelata? Itulah sandiwara yang tidak dapat dipentaskan kata yang lain lagi. Jangan kata pergi ke kota raja berkata orang yang ketiga. Kita sudah merampas bingkisan, dengan pergi ke kota raja, apa bukan kita seperti ikan mengantarkan diri ke dalam jaring? Maka gemparlah suara orang banyak itu saking herannya mereka, sandiwara ku ini bukanlah sandiwara mengirim surat diberikuti senjata tajam berkata sincu tenang. Buat sementara tidak dapat aku menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kebocoran, hanya dapat aku terangkan, bahayanya tidak kalah dengan bahaya jikalau kita mengirim surat diberikuti senjata tajam itu. Inilah sebabnya mengapa aku menyebut halnya beberapa orang yang mahir ilmu silatnya serta besarnya alinya. Segera setelah penjelasan itu, Chit Seng Chu berseru, aku turut. Kami pun turut berseru si Yauhou Chu berdua liyong tiam hong. Beberapa orang lagi menyatakan suka turut pergi. In hong berdiam saja, melainkan matanya diarahkan kepada suaminya. Mendadak Tian Tau tertawa. Apakah kau menginginkan aku turut? Tanyanya dingin. Pergi atau tidak, terserah kepadamu menjawab seng istri. Aku tidak ingin meminta itu dari kau. Bilanglah, bukankah kau mengharapi aku turut pergi? Tian Tau tanya pula, bukankah kau mengharap agar aku turut kau pergi bersama? Benar, aku ingin pergi. In hong menjawab. Jikalau kau dapat turut, itulah paling baik. Jikalau tidak, kau boleh pulang lebih dulu ke Tian San. Tian Tau menghela nafas. Kau hampir melupakan bahwa akulah suamimu, bilangnya. Oleh karenakah suamiku maka aku mengharap orang nanti memuji kau, berkata istri itu tenang. Bukan saja kau dipuji untuk ilmu pedangmu yang lihai juga tentang kemuliaan hatimu. Jikalau aku mendengar orang memanggil kau kau tai hiap maka berapa terangnya mukaku. Lagi pula enci sincu bersama aku ada bagaikan saudara kandung, dia sedang memerlukan orang gagah membantu padanya, maka itu tenangkah hatimu membiarkan dia sendiri saja menempuh bahaya? Tian Tau tertawa dingin. Di sini semua ada tai hiap siau hiap enghiong dan hookiat apa masih perlukah aku? Dia bertanya. Di waktu tidak ada urusan, kau mencertawakan aku, di waktu ada urusan, kau meminta bantuanku. Hektometer. Berapa tah harganya seorang enghiong? Aku tidak percaya kau, setelah berdiam menyendiri sekian tahun di Tian San, sekarang pandanganmu tetap masih pandangan manusia biasa? Kau harus ketahui, di kolong. Langit ini banyak orang gagah akan tetapi mengenai ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Cumalah aku satu keluarga. Inhang mendongkol hingga mukanya menjadi merah padam. Ketika itu yang lain-lainnya masih membuat banyak berisik dengan pernyataan mereka, aku turut. Aku turut luster orang membuat banyak berisik dengan semangat yang berkobar-kobar itu. Inhang mendadak merasa hatinya tawar, ia kesepian, ia ruat sekali, hingga ia menjadi berduka. Hingga karenanya, kemendongkolannya terhadap Tian Tau, suaminya itu, buyar dalam sejenak. Dia menjadi juri sendirinya kapan ia ingat bahwa dia telah berputus asa dan bersedih. Kenapa aku menjadi tidak bergusar kepada Tian Tau ya tanya dirinya sendiri? Di dalam halnya suami-isteri, kemurkaan di antara mereka, juga perselisihan, tidak dikhawatirkan, yang ditakuti ialah sikap dingin satu pada lain atau putus asa. Itulah perasaan yang biasanya sukar ditarik pulang. Tian Tau berbuat dengan sengaja. Dalam mendongkolnya, ia mengundang kemarahannya Inhang. Maka adalah di luar dugaannya, sebaliknya daripada melayani atau bergusar. Inhang berdiam. Ia menjadi tercengang. Tanpa merasa ia kata bagaikan mendumal, aku tidak mau pergi. Aku juga melarang kau pergi. Baru satu gelombang tenang, lain gelombang datang. Mana dapat kita mengurusnya semua itu? Inhang aku bertindak untuk kebaikan kau. Maka jikalau kau masih mengingat cinta kita suami-istri, mari kau turut aku pulang. Inhang benar-benar menjadi sangat tenang. Tian Tau, katanya, sabar, sekarang benar-benar aku mesti memikir baik-baik. Baiklah sebentar malam kita bicara dengan saksama. Sekarang kita jangan bicarakan urusan ini, agar orang tidak mencertawai kita. Suara berisik di dalam ruang mulai menjadi reda. Ada tujuh belas saudara yang ingin pergi. Bersamamu, berkata Chul San Bin. Sin Chul, apakah kau membutuhkan demikian banyak orang? Tidak, tidak demikian banyak, menyahut sinyonya muda. Kalau begitu, silahkan kau sendiri yang memilihnya berkata San Bin pula. Oleh karena kita berangkat besok, biarlah malam ini aku memikirkannya dulu, katanya Nyayap. Besok aku akan memberitahukan, berapa banyak bantuan yang aku perlukan dan siapa-siapa yang aku akan minta suka turut padaku. Sampai di situ, rapat dibubarkan, untuk diganti dengan pesta. Chit Seng Chu menghampirkan Sin Chu. Ieli Hiap, katanya, aku mesti turut, tak dapat tidak. Masih ada dua keponakan muridku di tangan Cian Tiang Chun. Sebelumnya menyahuti. Sin Chu tertawa. Aku, justru membutuhkan bantuan Cian Puei katanya. Pastilah Cian Puei bakal turut. Girang imam itu. Kemudian ia pergi kepada San Bin. Sin Chu lantas mencari Tiantou dan In Hong. Suami istri itu berada di satu pojok. Sebenarnya Sin Chu heran akan sikapnya In Hong. Menurut ia mestinya Nona Leng memaksa akan pergi. Kemudian, setelah menampak sikap suami istri itu, ia lantas dapat menduga. Hock Toh Ako, ia menegur setelah ia mendekati suami istri itu, kenapa kau tidak pergi minum bersama Kim Toh Che Chu? Tiantou menyahuti, dengan dingin. Aku bukan Yang Hong atau Ho-ho Kiat. Tadi saja aku minum karena sangat terpaksa, bagaimana sekarang aku dapat bergumulan dengan mereka itu? Sin Chu tertawa. Hock Toh Ako, jangan mengucap begini katanya. Tadi pun Kim Toh Che Chu telah menegaskan pula, berhasilnya kita merampas bingkisan ini, semua itu mengandal kepada bantuanmu yang sangat berharga. Itulah jasanya In Hong, dengan ku tidak ada sangkut pautnya. Aku cuma mendengar segala titahnya. Sin Chu tertawa pula. Suami istri artinya satu tubuh, satu hatinya, ia berkata. Dengan pedang bersatu padu kamu melawan-lawan lihai bagaikan iblis, ilmu pedang kamu membangun jasa bersama, maka itu, mengapa masih menyebut jasa aku atau jasa dia? Hock Toh Ako, kau tidak sudi minum arak kegirangan, baiklah, tidak apa, akan tetapi kau harus minum arak pemberian selamat untuk keberangkatanku. Maukah kau? Besok aku bakal berangkat ke kota raja, maka di lain kali setau sampai. Kapan kita bakal bertemu pula dengan kamu? Bukankah kamu hendak lekas berangkat pulang ke Tian San? Maka itu, aku pun boleh sekalian memberi selamat jalan kepada kamu. Di sini ada arak yang harum, mari kita mengeringi cawan masing-masing. In Hong mendengari orang bicara, matanya merah. Hendak ia bicara tetapi batal sendirinya. Sebenarnya hatinya tengah berkutat hebat. Enci, aku mengerti kau maka itu, aku sangat bersyukur kepadamu, Sin Chu kata pada kawan itu. Aku telah dapat cukup orang, dari itu aku tidak berani membuat pusing pula pada kamu berdua. Hatinya Tia Yatou lega tiba-tiba lah berkhawatir sangat Sin Chu nanti meminta bantuannya. Kalau begitu, sulit untuk ia menjawabnya. Sekarang ia tidak usah menghadapi kesukaran lagi. Sambil tertawa ia kata pada istrinya, sungguh Sin Chu mengerti kau. Maka kau harus menghormati dan mengaturkan terima kasih padanya, kau harus memujikan agar ia berhasil. In Hang tidak memilang apa-apa ia mengangkat cawannya dan mengeringkan itu. Sin Chu menuang arak pula. Hok To Ako ini satu cangkir untuk memujikan kau lekas berhasil dengan Tian San Kiem Hoa ciptaanmu. Ia berkata dengan doanya. Tian To berlega hati ia minum kering arak itu, lalu ia membalas dengan satu cawan. Ia kata, aku mohon tolong disampaikan kepada gurumu, aku mengirim hormat dan mengaturkan terima kasih untuk petunjuknya, dan aku mengharap bahwa aku tidak akan mensiasiakan pengharapannya. Sin Chu menuang lagi tiga cawan. Ia tertawa. Dan dengan ini aku memujikan semoga kamu. Sepasang suami istri hidup rukun dan manis hingga seratus tahun demikian doanya pula. Tian To menerima pujian itu ia menghirup pula. Adalah Hin Hang yang tidak menyambuti cangkir araknya. Eh, Enci Leng, kau kenapa tanya Sin Chu? Ia tahu tetapi ia berpura-pura. Aku tidak kenapa-napa, aku melainkan merasa sedikit kurang sehat, menyahut sahabat ini, yang hatinya ruwet. Biarnya kau kurang enak badan, cangkir ini harus diminum berkata Sin Chu membujuk. Itulah desakan manis. Baik, kata Un Hang. Harap saja terjadi seperti katamu, ia lantas minum kering araknya. Tapi, setelah meminum itu, ia mengeluh, ah, aku tidak menyangka arak ini arak pahit. Tian To lagi bergembira, ia tidak mendengar nada istrinya itu. Kalau begitu, kau perlu pergi pada tabib katanya tertawa. Arak begini harum, mengapa sampai di mulutmu, lantas berubah menjadi pahit Sin Chu lagi-lagi menuang arak. Inilah cawan yang kedua, katanya, dengan ini aku mengharap agar di belakang hari masih. Ada harinya yang kita bakal dapat bertemu pula satu dengan lain. Kali ini Un Hang segera minum kering arak itu. Sekarang aku merasa enakan sedikit katanya cepat. Memang, arak ini harum. Tian To sebenarnya tidak ingin minum arak ini tetapi ia meminumnya juga. Malam itu pesta berjalan sampai jam 3 pagi. Hanya Tian To dan In Hang, tidak sampai akhirnya pesta, sudah ngeloyor pergi. Menurut Tio Giok Ho, ketika malam itu ia keluar bersama Kiam Hang untuk jalan-jalan di dalam rimba, mereka mendengar suami istri itu berselisih mulut. Kapan telah datang hari kedua? Ie Sin Chu sudah siap sedia. Ia sudah menjanjikan Giok Ho untuk mengambil selamat berpisah dari Kim To Che Chu. Ia bilang ia mau melihat In Hang dan Tian To, atau San Bin menyampaikan kepadanya halnya Tian To telah meninggalkan sepucuk surat, bahwa karena khawatir nanti terjadi banyak pusing lagi. Tian To pergi tanpa berpamitan pula. Bagaimana dengan En Chi In Hang? Yang tanya Sin Chu. San Bin tertawa. Buat apa ditanyakan lagi sahutnya? Suaminya pergi, dia tentu ikut pergi juga. Sin Chu menjadi heran, ia berduka. En Chi In Hang bukanlah itu orang yang orang mengatakannya, kawin sama ayam ikut ayam atau kawin sama anjing ikut anjing, katanya. Melihat tabiatnya, aku justru berkhawatir dia bentrok keras dengan suaminya. Adalah di luar dugaanku, sudah dia tidak mengatakan padaku hendak turut pergi ke Pakhia, dia justru turut suaminya pergi dan perginya juga secara diam-diam. Ah, mustahilkah di dalam ini ada sesuatu yang luar biasa? Tidak. Tidak.